Tepat ketika semua orang mengira Wang Chen tidak akan muncul, Wang Chen memberi mereka kejutan besar. Pada saat genting ini, Wang Chen benar-benar muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan takjub? Pada saat ini, kemunculan Wang Chen di sini sangat jelas apa maksudnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Wang Chen benar-benar membawa serta leluhur keluarga Wang dan leluhur sekolah Sing Chen, dua orang yang sangat kuat ini. Dalam kompetisi besar klan dan sekte ini, Lin Zhan dan Ling Tian bisa dikatakan membiarkan semua orang menyaksikan kekuatan mengerikan mereka. Sekarang kedua orang ini ada di sini. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Semua orang di arena menjadi gempar. Cek cek cek, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Benarkah begitu? Wang Chen ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Sepertinya akan terjadi kecelakaan pada pertunangan ini. Wang Chen datang ke sini. Sepertinya keluarga Ryu dan Clear Flow Pavilion akan marah, kan? Penonton berdiskusi dengan penuh semangat, penuh emosi. Saat semua orang berdiskusi, ekspresi Wang Chen, Lin Zhan, dan yang lainnya tidak berubah. Bahkan jika ini adalah keluarga Ryu, bahkan jika pada saat ini, semua anggota keluarga Ryu, banyak ahli dari Clear Flow Pavilion, dan bahkan sejumlah ahli yang tidak diketahui jumlahnya dari Provinsi Azure dan bahkan benua langit yang mendalam berkumpul. Di sini, bahkan dalam situasi seperti itu, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya masih tidak berubah. Pada saat ini, di mata Wang Chen, tidak ada banyak ahli yang hadir, hanya Yosin Yan yang berdiri di depannya. Pada saat ini, sudut mulut Yosin Yan melengkung menjadi senyuman tipis, yang sangat menawan. Kamu di sini. Melihat Wang Chen, Yosin Yan berkata dengan lembut. Senyuman itu sangat cerah, seperti terik matahari di musim dingin. Dia tidak mengecewakannya. Setelah menunggu begitu lama, Yosin Yan merasa momen ini sangat berharga. Wajahnya dipenuhi senyuman bahagia, tapi semua orang bisa merasakannya. Sebelumnya, meskipun Yosin Yan memiliki senyuman di wajahnya saat menghadapi Yan Seng Yue, senyuman itu jauh berbeda dari senyuman yang dia kenakan sekarang. Dia tampak begitu jauh, begitu dingin. Saat ini, apakah Yosin Yan Tomoko tersenyum di dalam hatinya? Iya, aku datang. Aku akan membawamu pergi. Mendengar kata-kata Yosin Yan, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Membawamu pergi. Ketiga kata ini diucapkan secara sederhana, namun mengungkapkan keyakinan yang kuat. Benar, dia di sini untuk membawa pergi Yosin Yan. Asteris Hua, asteris. Mengikuti kata-kata Wang Chen, segera terjadi keributan di aula. Wang Chen ini agak terlalu berani. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di depan keluarga Ryu dan semua orang di Clear Flow Pavilion. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua tamu di aula berubah. Wang Chen tidak menatap mereka sama sekali. Bagaimana keluarga Ryu dan Clear Flow Pavilion bisa menahan kata-kata seperti itu di depan semua orang. Tidak ada yang mengira Wang Chen akan berterus terang. Dia tidak meninggalkan ruang untuk penyangga. Dalam sekejap, saat ekspresi mereka berubah, banyak ahli yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Ryu dan Clear Flow Pavilion mengungkapkan sedikit ketidaksenangan. Khususnya, ekspresi orang-orang dari keluarga Ryu dan Clear Flow Pavilion langsung menjadi gelap. Wang Chen, kamu terlalu sombong. Salah satu tetua dari Clear Flow Pavilion, yang menanggung beban terberat, berteriak dingin dengan ekspresi gelap. Bukankah kata-kata Wang Chen merupakan tamparan telanjang di wajah mereka? Itu adalah tamparan di wajah Clear Flow Pavilion mereka. Jika pernikahan mereka dirampok di Clear Flow Pavilion pada saat seperti itu, apa yang akan terjadi pada mereka? Bagaimana mereka bisa memantapkan diri mereka di benua langit yang mendalam di masa depan? Wang Chen, keluarga Ryu ku bukanlah tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Kami tidak menyambutmu. Kepala keluarga Ryu, Liu Qinghei, mendengus dengan ekspresi muram. Segera setelah dia selesai berbicara, beberapa praktisi dari keluarga Ryu mendekati Wang Chen. Ikuti aku. Namun, Wang Chen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Liu Qinghei dan orang-orang dari Clear Flow Pavilion. Menghadapi tekanan mereka, ekspresinya tidak berubah. Matanya hanya tertuju pada Yosin Yan sambil terus berbicara. Baiklah. Yosin Yan tampaknya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang dari Clear Flow Pavilion dan langsung menyetujuinya. Dia tidak mengecewakannya, dan dia juga tidak akan mengecewakannya. Ikuti dia dan tunggu hari ini. Berapa lama Yosin Yan menunggu? Sekarang, harinya akhirnya tiba. Saat ini, Yosin Yan merasa dikelilingi oleh kebahagiaan. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan mutiara api ilahi di tangannya. Dia memberikannya kepadaku. Aku tidak menginginkannya. Kamu boleh memilikinya. Saat dia berbicara, dia langsung menyerahkan mutiara api ilahi kepada Wang Chen. Barang ini sempurna untuk Wang Chen. Dengan mata Rose Fins, jika dia memurnikan mutiara api ilahi ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi tonik yang hebat. Ini pasti akan meningkatkan kekuatan Wang Chen. Suara mendesing. Begitu suara Yosin Yan turun, kerumunan kembali gempar. Benar-benar berantakan. Yosin Yan ini, dia sebenarnya. Astaga, Yosin Yan, apa yang dia coba lakukan? Dia sebenarnya. Dia sebenarnya ingin memberikan mutiara api ilahi kepada Wang Chen. Tidak heran, tidak heran dia baru saja menerima mutiara api ilahi dan tidak melakukan apapun. Tepat, cek cek cek, kurasa orang-orang dari Clearflow Pavilion akan benar-benar menjadi gila kali ini. Yosin Yan ini, sedikit berlebihan. Tindakan Yosin Yan ibarat bom yang meledak di tengah kerumunan. Xinyan, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Liu Qinghe berubah drastis saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Yosin Yan, jangan melangkah terlalu jauh. Wu Hao Chang juga menatap Yosin Yan dengan ekspresi tidak ramah. Jika Wang Chen secara terbuka menamparkan wajah mereka, maka Yosin Yan pastilah kaki tangannya. Terlebih lagi, dia bahkan lebih berlebihan dari Wang Chen. Orang-orang dari Clearflow Pavilion sangat marah. Baiklah, ayo pergi. Yosin Yan dan Wang Chen mengabaikan diskusi orang banyak dan kemarahan Clearflow Pavilion dan keluarga Ryu. Wang Chen tersenyum sambil mengambil mutiara api ilahi dan berkata perlahan. Barang ini berguna baginya. Karena Yosin Yan tidak menginginkannya, Wang Chen pasti akan menerimanya. Bagaimana dia bisa menolak sesuatu yang diberikan kepadanya secara cuma-cuma? Wang Chen lah yang akan mendapat masalah. Hahaha, lumayan, gadis kecil. Wang Chen tidak memilih orang yang salah. Item ini adalah tanda cinta darinya. Di bawah tatapan marah semua orang, Ling Zhan tertawa terbahak-bahak. Begitu dia selesai berbicara, dia membalik tangannya, dan sebuah benda berkilau dan tembus cahaya muncul di tangannya. Di saat yang sama, Ling Zhan menyerahkan barang itu kepada Yosin Yan. Glasir tujuh warna. Beberapa orang yang bermata tajam pun berteriak kaget saat melihat benda tersebut. Glasir tujuh warna diambil dari alam semesta tanpa batas. Ini adalah harta karun yang dipadatkan dari kekuatan ruang dan waktu. Itu sangat berharga. Di depan item ini, Divine Firebat yang awalnya tak ternilai harganya tampak kusam dan tidak bersemangat saat ini. Glasir tujuh warna mengandung energi yang sangat besar. Jika seseorang bisa menyempurnakan Glasir tujuh warna, kekuatannya pasti akan meningkat. Selain itu, hal yang paling penting adalah energi di dalam Glasir tujuh warna adalah kekuatan ruang dan waktu yang paling murni. Setelah menyempurnakan item ini, itu bisa mengubah kekuatan batin sejati seseorang. Di satu sisi, itu bisa memurnikan kekuatan batin sejati seseorang. Di sisi lain, hal itu dapat memperkuat tubuh dan kekuatan batin sejati seseorang. Ini bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur seorang praktisi. Harta karun seperti itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Dalam ratusan tahun terakhir, ia tidak pernah muncul sekalipun di benua langit yang mendalam. Hal ini bahkan telah dilupakan oleh orang-orang. Tanpa diduga, itu muncul lagi di depan semua orang. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Semua orang memandang Lin San dan Ling Tian dengan ketakutan. Untuk bisa mendapatkan Glasir tujuh warna, mungkinkah mereka? Bahkan orang-orang dari keluarga Ryu dan Clear Stream Pavilion tercengang. Sorot mata mereka berubah drastis. Mem, bagus. Tanpa banyak keterkejutan, Yosin Yan hanya tersenyum dan menyimpan Glasir tujuh warna. Ini adalah sesuatu yang diberikan Lin San padanya atas nama Wang Chen. Itu juga dianggap sebagai hadiah pertunangan mereka. Yosin Yan tentu saja menghargainya. Giyok impian ini untukmu. Setelah menyimpan Glasir tujuh warna, Yosin Yan tersenyum dan mengeluarkan batu Giyok hijau zamrut dari ruang penyimpanannya. Dia memberikannya kepada Wang Chen. Mimpi Giyok, ini juga merupakan harta karun yang tiada taranya. Jika seseorang dapat menyempurnakan Dream Jade, seseorang dapat memasuki alam mimpi misterius dengan bantuan Dream Jade. Di alam mimpi, seseorang dapat mengembangkan pikiran dan jiwa. Ini adalah sesuatu yang memungkinkan seorang seniman bela diri untuk berkultivasi bahkan ketika mereka sedang tidur. Sepertinya ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan keluarga Ryu untuk Yen Seng Yueh. Sayangnya, Yosin Yan tidak berniat memberikannya kepada Yen Seng Yueh. Sekarang, dia telah memberikannya kepada Wang Chen. Dalam sekejap, pemandangan itu menjadi sangat aneh. Awalnya, ini seharusnya menjadi upacara pertunangan antara Yen Seng Yueh dan Yosin Yan. Namun, saat ini, sepertinya upacara pertunangan antara Wang Chen dan Yosin Yan. Pemeran utama pria pada dasarnya telah berubah. Beberapa orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Wang Chen, kamu keterlaluan. Melihat Wang Chen telah mengambil Dream Jade, seorang tetua dari Clear Stream Pavilion meraung. Dia berubah menjadi angin puyuh dan menyerang Wang Chen. Kedua telapak tangannya diarahkan ke dada Wang Chen. Pada saat ini, orang-orang dari Clear Stream Pavilion merasa seperti kehilangan seluruh mukanya. Mereka kehilangan seluruh mukanya. Bingung dan jengkel, mereka memilih untuk bergerak. Huff, pergilah. Mata Lin Zhan menjadi dingin ketika dia melihat sesepuh Clear Stream Pavilion bergerak. Dia mendengus, maju selangkah, dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Wuss. Angin dari telapak tangan sangat kuat dan eksplosif. Tidak bagus, cepat menghindar. Meskipun Liu Qinghai sangat marah, dia tetap kuat. Dia segera merasakan kekuatan telapak tangan Lin Zhan dan berteriak ketakutan. Di saat yang sama, Wu Hao Chang juga berseru. Sayangnya, seruan mereka terlambat. Ledakan. Dengan suara keras, tetua Clear Stream Pavilion, yang tidak bisa berhenti tepat waktu dan menghadap Lin Zhan pada saat yang sama, terkena telapak tangan Lin Zhan. Retak-retak-retak. Tulang di tangannya langsung patah. Darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Sambil mengerang, pandangannya menjadi gelap, dan dia pingsan. 1142 Itu adalah tetua dari Clear Stream Pavilion, namun dia bukan tandingan Lin Zhan dalam satu gerakan. Hal ini sontak menimbulkan keributan di tengah kerumunan. Mereka semua kaget, seberapa kuatka orang itu. Melihat tetua dari Clear Stream Pavilion yang kehidupan atau kematiannya tidak diketahui, ekspresi semua orang berubah. Keluarga Wang, kultifasimu terlalu sombong. Setelah terkejut, wajah Clear Stream Pavilion Master langsung menjadi gelap saat dia berteriak dengan marah. Wang Chen dan keluarga Wang datang ke sini untuk merusak pertunangan antara Clear Stream Pavilion dan keluarga Ryu. Ini telah membuat marah Wu Hao Chang. Sekarang, Lin Zhan telah melukai serius seorang tetua dari Clear Stream Pavilion dengan satu gerakan. Wajah apa yang dimiliki Clear Stream Pavilion? Ini tidak lagi sesederhana kehilangan muka. Bagi Clear Stream Pavilion, ini hanyalah sebuah penghinaan. Sambil meraung, Wu Hao Chang akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan meledak. Sosoknya bersinar, dan auranya tiba-tiba melonjak. Melepaskan aura tanpa batas, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang Lin Zhan. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Wu Hao Chang menyerbu, Lin Zhan mendengus dingin dan mengambil satu langkah ke depan. Di saat yang sama, dia menyerang dengan kedua tangannya. Angin dari telapak tangannya bersiul. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, beberapa ledakan terdengar. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah, menyebabkan semua orang di sekitarnya mundur dengan hebat. Buk, buk, buk. Langkah kaki yang teredam terdengar. Lin Zhan jelas lebih unggul dalam satu serangan telapak tangan itu, memaksa Wu Hao Chang mundur secara eksplosif. Haha, pavilion aliran jernih. Hari ini, saya akan mengumpulkan bunga dari Anda. Setelah memaksa Wu Hao Chang mundur, Lin Zhan tiba-tiba mendekat, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Dia tertawa keras. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah seribu tahun yang lalu. Lin Zhan tidak melupakan Clearstream Pavilion. Seribu tahun yang lalu, jika Clearstream Pavilion tidak memimpin dan memimpin klan besar dan berbagai kekuatan untuk mengepung sekolah Singchen, bagaimana sekolah Singchen bisa jatuh begitu saja. Jika bukan karena Master Pavilion dan beberapa tetua pavilion aliran jernih, serta para elit dari berbagai klan dan kekuatan, bagaimana mereka bisa memaksa Lin Zhan kehilangan nyawanya, dan memaksa Ling Yu meninggalkan tubuh fisiknya. Pada akhirnya, dan masuk ke tingkat tubuh surgawi dalam bentuk jiwa. Lin Zhan dengan jelas mengingat semua hutang ini. Sekarang, saatnya membalas budi. Saat suaranya memudar, sosok Lin Zhan sekali lagi melebar. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Wu Hao Chang. Kedua telapak tangannya meledak dengan kekerasan yang tiada taraf. Tidak baik. Wu Hao Chang terkejut saat melihat serangan telapak tangan Lin Zhan yang kuat. Dia berteriak dalam hati, ini buruk. Di bawah telapak tangan ini, dia sebenarnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kekuatan Lin Zhan ini sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Berengsek. Wu Hao Chang mengutuk dalam hati, dan buru-buru menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Dia belum pernah bertarung dengan Lin Zhan, jadi dia tidak tahu seberapa kuat dia. Kali ini, setelah bertukar pukulan, dia benar-benar memahami betapa menakutkannya Lin Zhan. Ledakan. Saat Wu Hao Chang memblokir dengan kedua tangannya, telapak tangan Lin Zhan menyerang dengan keras. Puci. Di bawah serangan telapak tangan ini, wajah Wu Hao Chang langsung memucat, dan dia dengan kasar mengeluarkan seteguk darah. Serangan telapak tangan Lin Zhan ini memiliki kekuatan untuk merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bagaimana bisa dengan mudah diblokir olehnya, Wu Hao Chang? Di bawah serangan telapak tangan ini, terlihat jelas bahwa Wu Hao Chang sudah terluka parah. Sebutir cahaya berani bersaing dengan matahari dan bulan. Terima serangan telapak tangan lagi dariku. Setelah mengirim Wu Hao Chang terbang, sosok Lin Zhan melintas lagi, dan dia sekali lagi mendekatinya. Dia sama sekali tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Tidak baik, selamatkan aku. Kekuatan Lin Zhan memang jauh melebihi imajinasi Wu Hao Chang. Saat dia melihat Lin Zhan menyerangnya lagi, dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk melawan. Karena terkejut, dia bahkan berteriak ketakutan. Huh, keluarga Wang keterlaluan. Keluarga Wang terlalu sombong. Bermimpilah. Melihat Wu Hao Chang berada dalam bahaya besar, keluarga Liu dan anggota Clearstream Pavilion yang baru saja sadar dari pertempuran langsung marah. Semuanya meraung keras dan menyerang Lin Zhan. Pertukaran tadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Itu sebabnya Wu Hao Chang terluka. Kalau tidak, mereka akan bergegas membantunya, bukan? Swosh, 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 swosh. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh sosok menerkam Lin Zhan. Huh, kalian semua, enyahlah. Orang-orang ini pindah. Mereka ingin membantu Wu Hao Chang, tetapi bagaimana Ling Yu, yang berada di samping, bisa berdiri di sana dan menonton pertunjukan. Di saat yang sama, Ling Yu juga pindah. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap, dia berdiri di depan orang-orang ini. Bam, 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 Ling Yu mengulurkan kedua tangannya, dan telapak tangannya menyerang dengan keras. Wus. Angin dari telapak tangannya bersiul, dan gelombang udara yang ganas langsung menyerbu ke arah orang-orang ini. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, beberapa tepukan terdengar. Buk, buk, buk. Beberapa tetua dan prajurit Clearflow Pavilion dan keluarga Ryu terpaksa mundur dalam sekejap. Bahkan jika ada beberapa yang tidak terpaksa mundur, jalan mereka ke depan terhalang. Tamu yang tak terhitung jumlahnya tercengang dengan pemandangan ini. Mereka semua tercengang dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Ini, kekuatan macam apa ini? Dia sebenarnya, menahan lebih dari 10 orang dari keluarga Ryu dan Clearflow Pavilion sendirian. Khususnya, ada Liu Qinghe, Patriar keluarga Ryu. Dia pastinya adalah orang yang berdiri di puncak benua Tianxuan. Bahkan orang seperti itu dengan mudah dilawan olehnya. Seberapa kuatkah Lingyu ini? Apakah dia masih manusia? Untuk sesaat, seluruh tempat itu begitu sunyi bahkan suara nafas pun bisa terdengar. Dengan kekuatannya sendiri, Ling Zhan telah melukai tetua dan Master Pavilion Clearflow dengan mudah. Sekarang, Lingyu telah menahan lebih dari 10 orang dari Clearflow Pavilion dan keluarga Ryu sendirian. Apakah kedua orang ini melanggar tatanan alam? Kapan sekolah Xingqen dan keluarga Wang menjadi begitu kuat? Dari mana datangnya kedua leluhur mereka? Semua orang memandang Ling Zhan dan Lingyu dengan tatapan rumit, ketakutan, dan keterkejutan. Ada lebih banyak raguan lagi. Pada saat ini, ketika semua orang masih bingung, Ling Zhan sudah berlari ke depan Wu Hao Chang dalam sekejap mata, dan mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Ledakan. Menghadapi serangan telapak tangan Lin Zhan, Wu Hao Chang, yang sudah terluka parah, hampir tidak bisa menahannya. Of! Darah muncrat lagi saat Wu Hao Chang dikirim terbang tanpa ada kesempatan untuk melawan. Astaga! Saat Wu Hao Chang dikirim terbang, sosok Ling Zhan berlari ke depan. Pada saat berikutnya, bahkan sebelum Wu Hao Chang mendarat di tanah, Ling Zhan sudah tiba di sampingnya. Dia mengulurkan satu tangan dan langsung meraih tenggorokan Wu Hao Chang, mengangkatnya ke udara seolah-olah dia sedang mengangkat seekor ayam kecil. Tidak! Jangan berani! Ketika mereka melihat Ling Zhan langsung mencengkram leher Wu Hao Chang, ekspresi banyak orang di kerumunan berubah drastis saat mereka berseru dengan keras. Jika Ling Zhan meremas tenggorokan Wu Hao Chang, apakah Wu Hao Chang masih hidup? Jika itu terjadi, Wu Hao Chang pasti akan mati. Situasi ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Jika Wu Hao Chang terbunuh di depan banyak orang, benua Tian Suan akan benar-benar terbalik. Clear stream pavilion pasti akan mengamuk. Keluarga Ryu pasti akan kehilangan muka. Setiap orang yang hadir pasti akan menjadi sasaran ejekan. Siapapun yang berani bergerak akan mati. Setelah melihat semua orang mengamuk, Ling Zhan meluangkan waktu untuk mengalihkan pandangannya ke semua orang dan mendengus dingin. Setelah mendengar kata-kata Ling Zhan, semua orang langsung menjadi takut dan tidak berani bergerak. Pada saat ini, betapa cemberut dan tak berdayanya perasaan mereka di dalam hati. Dalam keadaan seperti itu, ratusan pembangkit tenaga listrik yang hadir hanya bisa menyaksikan Ling Zhan dan Ling Yu menyalahgunakan kekuasaan mereka dan melakukan hal seperti itu. Huff, apa sebenarnya yang kamu inginkan dari keluarga Wang? Jangan bilang kamu ingin bertarung sampai mati dengan clear stream pavilion dan keluarga Ryu. Setelah diteriaki oleh Ling Zhan, wajah anggota clear stream pavilion terus berubah saat mereka menanyai Ling Zhan. Ling Zhan bertarung sampai mati. He he, mungkin itu akan segera terjadi. Ling Zhan mengangkat alisnya dan berkata perlahan. Namun, jangan khawatir. Aku tidak akan memusnahkannya hari ini. Saya hanya meminta minat, seperti yang saya katakan. Ling Zhan melanjutkan. Apa sebenarnya maksud Anda? Minat apa? Setelah mendengar kata-kata Ling Zhan, semua orang terkejut dan buru-buru bertanya. Mungkinkah Ling Zhan punya dendam dengan clear stream pavilion? Atau mungkin keluarga Wang? Tapi kenapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Apa maksudmu? Seorang penatua penjaga dari clear stream pavilion bertanya dengan suara yang dalam. He he, kembalilah dan beritahu orang-orang tua di sektemu bahwa aku, Sekolah Singchen, sudah kembali. Ling Yu mencibir. Sekolah Singchen. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari. Mereka hanya ingat bahwa Ling Zhan adalah anggota keluarga Wang dan melupakan Ling Yu. Benar, Ling Yu, leluhur tua Sekolah Singchen. Bagaimana Sekolah Singchen runtuh begitu cepat seribu tahun yang lalu? Kita harus tahu bahwa Sekolah Singchen saat itu adalah eksistensi yang mulia dan kuat. Namun, hanya dalam beberapa hari, dia terjatuh. Alasan utamanya adalah salah satu dari empat tanah suci besar, Clear Flow Pavilion, telah mengambil tindakan. Terlebih lagi, dia tidak menahan diri sama sekali. Justru karena Clear Flow Pavilion telah bergabung dengan banyak kekuatan yang kuat sehingga menghasilkan hasil seperti itu. Hal ini, setelah seribu tahun, hampir dilupakan orang. Tetapi pada saat ini, ketika Ling Yu mengatakannya, mereka menyadari. Ternyata Sekolah Singchen sudah lama menyimpan dendam ini. Selama seribu tahun, mereka telah bertahan. Sekarang mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka dapat membunuh untuk kembali. Mereka mulai menagi utangnya. Tanpa diduga, target pertama mereka sebenarnya adalah Clear Flow Pavilion. Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang berubah. Haha, Sekolah Singchenku dan keluarga Wang. Segera, saya akan pergi dan mencari orang-orang tua dari sekte Anda untuk bertarung. Sedangkan bagi Anda, Anda tidak memenuhi syarat. Huff, sejak kapan Kaisar bela diri peringkat pertama bisa menjadi Master Pavilion Clear Flow Pavilion? Sepertinya Clear Flow Pavilion juga mengalami penurunan. Saat ekspresi semua orang berubah, Lin Zhan mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan lengannya dan melemparkan Wu Hao Chang menjauh. Nak, ayo pergi. Kemudian, Lin Zhan bertepuk tangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berbicara kepada Wang Chen. Saat ini, Lin Zhan dan Ling Yu memimpin Wang Chen dan Yosin yang keluar dari keluarga Ryu. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tindakannya sebelumnya benar-benar mengejutkan banyak orang. Kekuatan Lin Zhan dan Ling Yu membuat orang-orang ini kehilangan keberanian untuk melawan. Seperti yang dikatakan Lin Zhan, mereka tidak memenuhi syarat. Selain itu, mereka tidak perlu melakukan apapun mengenai masalah ini. Baru-baru ini, keluarga Ryu dan Clear Flow Pavilion telah dipermalukan. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Selain itu, masih ada sekolah Xing Chen di dekatnya. Mereka akan menangani masalah ini sendiri. Mengapa mereka harus bertahan? Dalam keadaan seperti itu, jalan di depan mereka sangat mulus. Tunggu. Saat mereka sampai di pintu dan hendak keluar dari aula, sebuah suara suram meminta Lin Zhan, Ling Yu, Wang Chen, dan Yu Xin Yan untuk berhenti. 1143. Suara yang memekakan telinga ini terdengar sangat jelas di aula yang agak sepi saat ini. Itu disampaikan ke telinga semua orang yang hadir. Ada sedikit nada tertekan dalam suaranya, seolah-olah dia dengan keras menekan amarahnya. Ada sedikit kebencian, dan sedikit niat membunuh yang kental. Mendengar suara ini, semua orang tanpa sadar melihat ke arah sumber suara tersebut. Yan Seng Yue. Setelah melihat pembicara dengan jelas, penonton pun gempar. Karena, pada saat ini, bukankah orang yang berbicara secara mengejutkan adalah Yan Seng Yue? Sebenarnya dialah yang memanggil Wang Chen dan yang lainnya. Pada saat ini, wajah Yan Seng Yue sangat muram, menatap Wang Chen dengan kebencian. Sebelumnya, Yan Seng Yue yang diam saja, terlihat menonjol saat ini. Jika ada orang yang paling membenci Wang Chen dan Lin Zhan, itu pasti bukan Clearstream Pavilion atau keluarga Ryu. Itu pasti Yan Seng Yue. Kita harus tahu bahwa dia adalah tokoh utama. Hari ini, dialah yang akan bertunangan dengan Yosin Yan. Pada akhirnya, saat pertunangan akan segera selesai, Wang Chen keluar pada saat ini, merusak pertunangan tersebut. Yang lebih dibencinya adalah Wang Chen tidak ragu-ragu menyimpan mutiara api ilahi yang telah dia berikan. Sekarang, Wang Chen akan pergi bersama Yosin Yan di depan semua orang. Bagaimana Yan Seng Yue bisa mentolerir hal ini? Merusak pertunangan, mengambil mutiara api ilahi, melukai keluarga Ryu dan orang-orang di Clearstream Pavilion, dan bahkan mengambil Yosin Yan. Bagaimana dia bisa menerima semua ini? Ini hanyalah sebuah penghinaan. Jika dia mengizinkan Wang Chen membawa Yosin Yan pergi hari ini, dan membiarkan mereka meninggalkan keluarga Ryu begitu saja, Yan Seng Yue pasti akan menjadi lelucon nomor satu di benua langit yang mendalam. Bagaimana dia akan memantapkan dirinya di masa depan? Bagaimana dia bisa mengambil alih Clearflow Pavilion? Lebih buruk lagi, Wang Chen telah merusak rencana Yan Seng Yue. Ambisinya sepertinya telah hancur saat ini. Hal ini memenuhi hatinya dengan kebencian dan niat membunuh. Yan Seng Yue Saat kerumunan sedang gempar, Wang Chen sudah menoleh untuk melihat. Dia secara alami melihat Yan Seng Yue. Seolah-olah dia baru ingat saat ini bahwa dia selalu mengabaikan yang asli. Pemeran utama pria, dia adalah pembawa acara pesta pertunangan ini. Sayang sekali Yosin Yan tidak bisa bertunangan dengannya. Apa yang kamu inginkan? Melihat Yan Seng Yue, Wang Chen bertanya dengan lemah. Huff, Wang Chen, apakah kamu berani melawanku? Jika Anda memenangkan pertempuran ini, saya tidak bisa berkata apa-apa. Si Yan akan mengikutimu. Tapi jika kamu kalah. Saat Yan Seng Yue mengatakan ini, dia memandang Wang Chen dengan ekspresi muram. Maksudnya sangat jelas. Huff, Yan Seng Yue, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kakak Chen. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Mendengar kata-kata Yan Seng Yue, sebelum Wang Chen sempat menjawab, Yosin Yan mengerutkan kening dan mendengus dingin. Yan Seng Yue ini membuat Yosin Yan semakin merasa jijik. Tantang Wang Chen. Apa kekuatan Yan Seng Yue? Yosin Yan mengetahuinya dengan jelas. Itu adalah artis bela diri Orde Ketiga. Wang Chen, di sisi lain, hanyalah Saint Warrior tahap pertama. Yosin Yan masih belum tahu kalau Wang Chen sudah masuk ke jajaran artis bela diri Orde Kedua. Menantang artis bela diri Orde Ketiga sebagai artis bela diri Orde Ketiga, Wang Chen berada dalam bahaya. Bagaimanapun, kesenjangan antara seniman bela diri di setiap level tidak terbayangkan. Beberapa orang hanya dapat mengambil satu langkah sepanjang hidup mereka. Bisa dibayangkan betapa besar kesenjangannya. Meskipun Wang Chen memiliki garis darah bela diri ilahi dan tak tertandingi dalam pertempuran. Tapi sebagai murid Clearstream Pavilion, bagaimana kekuatan tempur Yan Seng Yue bisa lemah? Dia bahkan memiliki beberapa harta dharma yang kuat pada dirinya. Jika dia menggunakan harta dharma ini, akan sulit bagi Wang Chen untuk menahan diri. Dalam keadaan seperti itu, Yosin Yan tentu saja tidak akan nyaman membiarkan Wang Chen melawannya. Yosin Yan, aku, Yan Seng Yue, tidak pernah melakukan kesalahan apapun padamu. Tapi hari ini, kamu sebenarnya. Kata-kata Yosin Yan membuat wajah Yan Seng Yue menjadi semakin jelek. Ini merupakan tamparan di wajah. Bagaimana Yan Seng Yue bisa bertahan dalam pembelaan Yosin Yan terhadap Wang Chen? Wang Chen, apakah kamu berani melawanku? Yan Seng Yue bertanya dengan dingin sambil menatap Wang Chen. Dia ingin membuktikan bahwa Wang Chen bukan siapa-siapa di hadapannya. Dia ingin membuktikan bahwa dialah yang terkuat. Mendengar tantangan Yan Seng Yue kepada Wang Chen, ratusan orang di aula saling memandang dan mulai berdiskusi. Cek cek cek, Yan Seng Yue akhirnya melangkah maju. Benar, dia kehilangan seluruh mukanya hari ini. Jika Yan Seng Yue tidak melangkah maju, bagaimana dia akan berdiri di masa depan? Sepertinya dia benar-benar ingin melawan Wang Chen. Saya ingin tahu apakah Wang Chen berani menerimanya. Saya mendengar bahwa Yan Seng Yue sudah menjadi Marsial Saint Peringkat 2 ketika dia mengasingkan diri beberapa bulan yang lalu. Sekarang setelah dia keluar, setidaknya dia harus menjadi Marsial Saint Peringkat 3, kan? Dia sangat kuat. Dia bahkan memiliki beberapa harta karun dari Clearstream Pavilion. Kekuatan seperti itu. Jika Wang Chen berani menerima tantangan itu, dia pasti kalah, bukan? Yan Seng Yue adalah pemimpin sejati generasi muda. Melihat Yan Seng Yue dan Wang Chen, orang-orang ini mulai berdiskusi. Di saat yang sama, mereka penasaran dan menantikannya. Hari ini, mereka semua kehilangan seluruh mukanya. Datang ke sini, begitu banyak orang yang sebenarnya tidak bisa menghentikan Wang Chen, Lin Zhan, dan Ling Yu untuk merebut pernikahan tersebut. Jika kabar ini tersiar, di mana mereka akan memasang wajah mereka. Lin Zhan dan Ling Yu terlalu kuat. Pada saat ini, melihat Yosin Yan akan dibawa pergi, suasana hati orang-orang ini tentu saja sedang tidak baik. Kemunculan Yan Seng Yue memberi mereka harapan. Jika Yan Seng Yue bisa mengalahkan Wang Chen, maka semuanya akan baik-baik saja, bukan? Pada saat itu, mereka akan bisa mendapatkan kembali wajah mereka. Jika Wang Chen dengan mudah dikalahkan oleh Yan Seng Yue, maka Yosin Yan masih bisa dibawa pergi. Semua orang bersemangat dan menantikannya. Hei hei, bagaimana? Apakah kamu berani melawannya? Mendengar tantangan Yan Seng Yue, Lin Zhan tersenyum dan bertanya pada Wang Chen. Namun, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan, penghinaan, dan ejekan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan kembali wajah mereka dengan cara ini? Terlalu naif. Menghadapi pertanyaan Lin Zhan, Wang Chen tersenyum. Kenapa aku tidak berani? Sebelum datang, Wang Chen sudah membayangkan skenario seperti itu. Bagaimana dia bisa mentolerir membawa pergi tunangan Yan Seng Yue saat upacara pertunangan? Jika Wang Chen tidak bisa membuktikan bahwa dia lebih kuat darinya, lalu bagaimana Yosin Yan bisa menanggungnya? Wang Chen harus membuktikan bahwa pilihan Yosin Yan benar. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus. Baiklah, Hef, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat kamu, kepala keluarga Wang. Mendengar perkataan Wang Chen, Yan Seng Yue mencibir. Wang Chen baik-baik saja di benua Tian Suan baru-baru ini. Marsial Sein Orde pertama mungkin tampak kuat. Namun, dia, Yan Seng Yue, tidak menaruh perhatian padanya. Dia hanyalah orang suci bela diri Orde pertama yang kecil. Saat hari mau pergi, kera menjadi raja. Dia tidak lebih dari itu. Hari ini, dia akan memberitahu Wang Chen bahwa dia bukan siapa-siapa. Niat membunuh muncul di matanya saat mata Yan Seng Yue sangat dingin. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia berlari keluar aula. Hari ini, dia, Yan Seng Yue, Clear Stream Pavilion, dan keluarga Ryu kehilangan muka karena masalah ini. Yan Seng Yue ingin membalas Wang Chen. Astaga! Dalam sekejap mata, suara tajam yang menusuk udara terdengar. Lihat? Yan Seng Yue sudah sampai di ruang terbuka di luar aula keluarga Ryu. Wuss! Auranya langsung melonjak. Dalam sekejap, Yan Seng Yue mengeluarkan aura keagungannya. Dalam sekejap, Yan Seng Yue tampak telah berubah menjadi raksasa yang mengjulang tinggi, dengan dingin menatap Wang Chen di pintu. Saudara Chen! Melihat Wang Chen hendak pergi berperang, Yosin Yan berteriak dengan cemas. Wuss! Kekuatan Yan Seng Yue terlalu kuat, terutama harta ajaib itu. Bagaimana mungkin Yosin Yan tidak khawatir sama sekali? Jangan khawatir, aku akan memenangkan pertarungan ini. Merasakan kekhawatiran Yosin Yan, Wang Chen tersenyum dan berkata dengan percaya diri. En, Sin Er percaya padamu. Melihat senyuman Wang Chen, kekhawatiran Yosin Yan hilang dalam sekejap. Kemudian, dia melepaskan tangannya dan berdiri di sana, memperhatikan Wang Chen berjalan ke depan. Wuss! Sesampainya di depan pintu, Wang Chen mengerahkan kekuatan di kakinya dan melompat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi cahaya putih dan berlari keluar. Saat berikutnya, dia muncul di tengah alun-alun, berdiri di hadapan Yan Seng Yue. Dua pemuda paling menonjol di benua Tian Suan berdiri bersama saat ini. Adegan ini menimbulkan keributan dan kegaduhan di antara penonton. Huff! Wang Chen! Huff! Bagus sekali! Melihat Wang Chen tidak mundur, Yan Seng Yue tersenyum dingin. Sesaat kemudian, setelah mendengus dingin, auranya kembali melonjak. Prajurit suci peringkat tiga. Sesaat kemudian, ketika auranya melonjak hingga puncaknya, banyak orang berseru kaget. Dia memang seorang prajurit suci peringkat tiga. Yan Seng Yue ini baru berusia 25 tahun. Orang suci bela diri orde ketiga berusia 25 tahun. Ini monster macam apa ini? Prajurit suci peringkat tiga. Merasakan aura ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam. Seperti yang diharapkan, Yan Seng Yue telah berhasil masuk ke dalam jajaran prajurit suci peringkat tiga. Huff! Saat berikutnya, dengan mendengus dingin, aura Wang Chen melonjak ke langit. Prajurit suci peringkat dua. Saat Wang Chen benar-benar melepaskan auranya, orang-orang yang menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri menjadi gempar. Prajurit suci peringkat dua. Wang Chen sudah menjadi prajurit suci peringkat dua. Dia benar-benar berhasil menerobos lagi setelah turnamen klan dan klan. Pada saat ini, saat Wang Chen menunjukkan kekuatannya yang kuat, itu pasti mengejutkan semua orang. Prajurit suci peringkat dua. Sudah berapa hari? Sudah berapa hari sejak turnamen klan berakhir, kekuatannya sebenarnya meningkat lagi. Kali ini, banyak orang terkejut, dan cara mereka memandang Wang Chen sangat berbeda. Orang ini, dia benar-benar menantang surga. Pada saat ini, sepertinya hasil pertempuran tidak lagi menegangkan. 1144 Merasakan kekuatan Wang Chen, bibir Yosin Yan membentuk senyuman. Senyum kebanggaan. Inilah pria yang dipilihnya. Prajurit suci tingkat kedua. Prajurit suci peringkat kedua berusia 22 tahun. Apakah ini tidak cukup untuk dia banggakan? Di seluruh benua Tian Suan, berapa banyak orang yang bisa mencapai hasil seperti itu di usia yang begitu muda? Tak satupun dari sekte besar. Bagaimana dengan keluarga besar? Mungkin, hanya dia yang bisa menandinginya. Tapi bagaimana kekuatannya meningkat begitu cepat? Yosin Yan adalah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Bagaimana dengan Wang Chen? Bukan murid dari keluarga besar. Bukan murid inti penting dari sekte besar. Sepanjang jalan, dia telah membantai dan membunuh. Setiap langkah sangat menakutkan. Setiap langkah sangatlah sulit. Tanpa bantuan sumber daya yang besar, tanpa bantuan ahli, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Namun kini, prestasi tersebut telah ia raih. Apakah ini tidak cukup baginya untuk bangga padanya? Prajurit suci tingkat kedua. Yan Seng Yue menyipitkan matanya dan mendengus setelah merasakan kekuatan Wang Chen. Saat ini, bahkan dia harus mengakui bakat Wang Chen. Tetapi, namun, justru karena inilah Yan Cheng Yue merasakan sedikit kecemburuan di hatinya. Hanya dia yang mempunyai bakat seperti itu. Gelar jenius nomor satu di benua Tian Suan harus digantung di kepalanya. Siapakah Wang Chen? Hak apa yang dia miliki untuk bersaing dengannya? Apalagi dia harus bersaing untuk mendapatkan wanita yang diinginkannya. Merusak rencananya. Dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Jadi, pada saat ini, niat membunuhnya semakin meningkat. Bertarung. Dengan mendengus dingin, senjata dewa muncul di tangan Yan Seng Yue. Saat senjata suci ini muncul di tangannya, seketika aura Yan Seng Yue menjadi lebih tajam. Cahaya hijau melesat ke langit, dan aura pedang tajam melonjak dengan ganas pada saat ini. Saat ini, jubah Yan Seng Yue berkibar meskipun tidak ada angin, dan sosoknya tampak sangat tinggi. Lampu hijau. Beberapa orang yang hadir berteriak kaget saat melihat pedang panjang berwarna hijau yang sederhana dan tanpa hiasan ini. Lampu hijau, salah satu dari sepuluh senjata ilahi hebat di benua langit yang mendalam. Peringkat ketiga. Ini adalah senjata yang sangat ampuh. Senjata ini cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur seorang seniman bela diri ke tingkat yang baru. Setelah mengaktifkan esensi sejatinya, dia bisa melepaskan pedang ki yang menakutkan. Selain itu, senjata ilahi ini mengandung kemampuan ilahi yang menakutkan dan sangat kuat. Setelah diaktifkan sepenuhnya, ia akan mampu memanggil jiwa para pembunuh kuno untuk membantunya dalam pertempuran. Senjata ilahi ini bisa dikatakan sebagai harta karun tertinggi dari Clear Flow Pavilion. Siapa sangka akan diberikan kepada Yen Seng Yue untuk digunakan? Semua orang tercengang dengan hal ini. Huff. Namun, Wang Chen mendengus dingin ketika dia merasakan pedang ki yang tajam. Wajahnya berubah muram. Clear Flow Pavilion benar-benar ingin mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia bahkan menyerahkan benda ini. Cek-cek, sudah berapa lama aku tidak merasakan aura ini? Tidak terlalu jauh, Ling Zhan menyipitkan matanya sambil bertanya pada Ling Yu yang ada di sampingnya. Sudah lama sekali. Terakhir kali, hal ini membuat kami sangat menderita. Mengapa? Apakah kamu tidak khawatir tentang bocah nakal Wang Chen itu? Ling Yu bertanya sambil tersenyum. Namun, ekspresinya sangat santai, tanpa rasa gugup sedikitpun. Terakhir kali adalah yang terakhir kali. Sekarang adalah sekarang. Bagaimana murid saya bisa menderita kerugian seperti yang saya derita saat itu? Mantra Naga Kekaisaran adalah keterampilan yang paling sombong. Sekarang, bocah nakal ini seharusnya sudah dewasa. Tampaknya mantra Naga Kekaisaran juga telah terbentuk. Hei hei, pertarungan ini akan menarik. Ling Zhan mendengus dan tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak melanjutkan berbicara dan memusatkan seluruh perhatiannya di medan perang. Wang Chen, belum terlambat bagimu untuk mengaku kalah dan keluar dari keluarga Ryu. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan hari ini. Sambil memegang lampu hijau, Yan Seng Yui memandang Wang Chen dengan dingin dan mendengus. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Wang Chen mencibir dan mendengus. Yan Seng Yui, apakah kamu masih ingin menggunakan trik seperti itu saat ini? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui niat jahat Yan Seng Yui? Sekarang, sebagian besar ahli dari benua Tian Suan telah berkumpul di sini. Saat ini, jika Wang Chen memilih untuk mengaku kalah dan berhenti, dia akan dipermalukan. Keluarga Wang dan sekolah Xing Chen bahkan akan dikritik dan dihina karena hal ini. Ini bukanlah pertempuran yang hanya menyangkut Wang Chen. Apalagi jika dia berhenti sekarang, bagaimana dengan Yosin Yan? Yan Seng Yui ingin dia mengaku kalah tanpa bertarung. Mustahil. Lebih penting lagi, Yan Seng Yui punya rencana lain. Itu untuk menghalangi kemungkinan Wang Chen mengakui kekalahan. Setelah pertempuran dimulai, pemenangnya akan ditentukan. Dia tidak ingin memberi Wang Chen kesempatan untuk mengaku kalah. Dia ingin membunuh Wang Chen. Wang Chen, tentu saja, mengetahui hal ini. Tapi, dia tidak memilih mundur. Ketika dia datang ke keluarga Ryu, Wang Chen sudah menduga ini. Yan Seng Yui, kamu tidak perlu melakukan ini. Setelah mendengus dingin, Wang Chen mengeluarkan senjata energi unsurnya. Raungan mengaum. Saat senjata energi unsur muncul, seekor naga putih meraung. Setelah mengintegrasikan jiwa dan meridian naga putih. Bahan berharga ini, senjata energi unsur Wang Chen telah disempurnakan ke tingkat yang tidak kalah dengan senjata ilahi biasa. Dengan kemunculan senjata energi unsur, auranya melonjak, membuat Wang Chen berdiri dengan bangga. Jika itu adalah jiwa senjata biasa. Saat ini, ia mungkin tertekan oleh lampu hijau, terlihat putus asa. Tapi, keberadaan seperti apa naga putih itu? Itu adalah pembunuh kuno, keberadaan yang sangat kuat. Jika kamu galak, itu akan menjadi lebih ganas. Ini adalah eksistensi yang akan menjadi binatang dewa. Oleh karena itu, jiwa naga putih tidak hanya tidak ditekan, tetapi bahkan lebih ganas lagi. Mungkin, satu-satunya perbedaan adalah senjata kekuatan asal ini belum dipelihara cukup lama, sehingga tidak cukup kuat dan tangguh. Selebihnya tidak kalah dengan lampu hijau. Hmm. Merasakan senjata energi unsur Wang Chen tidak terpengaruh sama sekali, mata Yen Seng Yueh menajam. Siapa yang mengira bahwa penduduk asli dari perbatasan utara akan memiliki harta karun sebesar itu? Ini membuatnya semakin iri. Mengapa? Wang Chen hanyalah penduduk asli dari perbatasan utara. Namun, dia adalah murid warisan salah satu dari empat tempat suci, Clearstream Pavilion, seorang jenius. Seberapa tinggi posisinya? Seberapa rendah posisi Wang Chen? Namun meski begitu, Wang Chen bisa saja memiliki senjata ilahi seperti itu. Jiwa Naga Putih, jika diintegrasikan ke dalam lampu hijau saya, pasti akan membuatnya lebih kuat. Keserakahan muncul di hatinya, dan matanya menjadi lebih ganas. Membunuh. Dengan mendengus dingin, Yen Seng Yueh menyerang Wang Chen dengan seluruh kekuatannya. Dia mengambil inisiatif menyerang. Bunuh Wang Chen, rebut Jiwa Naga Putih, buktikan bahwa dia adalah jenius nomor satu, dan kalahkan Wang Chen sepenuhnya. Inilah yang dia pikirkan saat ini. Asteris Wus, Asteris. Saat lampu hijau menyala dengan kencang, suara tajam langsung terdengar. Dengan dukungan esensi sejati yang kuat, aura tirani, dan ketajaman lampu hijau, seluruh ruangan terkoyak oleh gerakan ini. Ruangan itu seperti selembar kain, robek saat ini. Retakan ruang waktu hitam muncul, dan kemudian menghilang secara bertahap. Kekuatan tirani ruang dan waktu merembes keluar pada saat ini, mendatangkan malapetaka. Tebasan Naga Ilahi Guntur Ungu. Merasakan kekuatan dari gerakan ini, Wang Chen dengan cepat menampilkan tebasan Naga Ilahi Guntur Ungu. Di saat yang sama, api rosevins berkobar di sekujur tubuhnya. Aura garis keturunan bela diri dewa yang tak terbatas dilepaskan. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka pada saat ini. Dengan terbukanya tujuh gerbang, pembulu darah di tubuh Wang Chen menonjol, dan esensi sejati di tubuhnya tercurah seperti sungai kuning. Garis keturunan bela diri ilahi. Wang Chen, apakah dia dari keluarga San? Aku tidak menyangka. Ini adalah pertama kalinya banyak orang yang hadir merasakan aura garis keturunan bela diri dewa Wang Chen. Saat ini, mereka terkejut. Wang Chen sebenarnya memiliki garis keturunan bela diri dewa. Apa yang sedang terjadi? Terlebih lagi, itu adalah aura garis keturunan bela diri dewa yang murni. Liu Qinghei, kepala keluarga Ryu, mengalami perubahan ekspresi terbesar saat ini. Sebagai salah satu dari enam keluarga garis keturunan utama, keluarga Ryu secara alami mengetahui garis keturunan bela diri dewa dengan sangat baik. Terutama dia. Keluarga Zan adalah keluarga nomor satu ribuan tahun yang lalu. Saat itu, siapa yang bisa menggoyahkan posisi keluarga Zan? Namun, dalam seribu tahun terakhir, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, garis keturunan keluarga Zan terus menipis. Hal ini menyebabkan kekuatan keluarga Zan terus menurun. Kini menduduki peringkat kelima. Namun, kekuatan garis keturunan bela diri dewa Wang Chen memberikan perasaan yang sangat murni. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Itu lebih murni dari garis keturunan anggota inti keluarga Zan, dan bahkan kepala keluarga. Dia sangat menyadari betapa kuatnya garis keturunan bela diri dewa setelah murni. Ini hanyalah sebuah eksistensi yang menentang tatanan alam. Kalau tidak, mengapa keluarga Zan selalu menjadi keluarga nomor satu seribu tahun yang lalu? Itu karena garis keturunan mereka sangat kuat. Garis keturunan bela diri dewa memelihara dirinya sendiri melalui pertempuran. Semakin banyak ia bertarung, semakin kuat jadinya. Dengan darah sebagai katalisnya, itu tidak terbatas. Bagaimana Wang Chen memiliki garis keturunan seperti itu? Saat ini, ada ekspresi pahit di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Dia menatap Yosin Yan. Dia berharap mendapat jawaban. Namun, Yosin Yan tidak memberinya jawaban. Jika dia tahu bahwa Wang Chen memiliki garis keturunan bela diri dewa, mungkin keluarga Ryu tidak akan memperlakukan Wang Chen seperti ini. Garis darah bela diri ilahi begitu murni sehingga jika tidak ada yang salah, Wang Chen pasti akan melangkah ke tingkat yang kuat dan alam tertinggi itu. Ekspresi Liu Qinghei sedikit jelek. Tampaknya seorang gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Sepertinya Yosin Yan telah menyembunyikan ini darinya selama ini. Sulit untuk mengatakan bagaimana pertempuran itu akan terjadi dalam waktu dekat. Dengan bantuan garis keturunan bela diri dewa, Wang Chen sepenuhnya memenuhi syarat untuk bertarung melawan Yen Seng Yue. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi prajurit suci peringkat dua. Bahkan prajurit suci peringkat tiga mungkin tidak mampu melawan Yen Seng Yue. Sambil menghela nafas, dia berkata, lupakan saja. Serahkan masalah ini pada mereka. Liu Qinghei berpikir tanpa daya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari. Tekanan dari kepala keluarga besar membuatnya melakukan terlalu banyak hal yang bertentangan dengan keinginannya. Sejak kapan dia menjadi penurut? Pada saat ini, dampak dari garis keturunan bela diri dewa Wang Chen tampaknya telah mencerahkannya. Terlepas dari hasil pertempuran ini, dia tidak ingin ikut campur dalam masalah ini lagi. Sekarang, dia lebih memikirkan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Ini adalah pertarungan nyata antara dua orang jenius. Yang satu memiliki garis keturunan bela diri dewa dan merupakan kepala keluarga Wang. Jika tidak ada yang salah, dia akan menjadi penerus master sekte sekolah Sing Chen. Yang lainnya adalah murid warisan Clearflow Pavilion. Keduanya benar-benar jenius. 1145 Setelah Wang Chen menampilkan garis keturunan bela diri ilahi, ekspresi banyak orang berubah. Garis keturunan bela diri ilahi. Bahkan Yan Seng Yue pun tercengang. Jelas, dia tidak menyangka Wang Chen memiliki garis darah bela diri ilahi. Mungkinkah dia berasal dari keluarga San? Tapi kenapa dia berada di perbatasan utara? Dan kenapa dia tidak berhubungan baik dengan keluarga San? Tampaknya ada alasan besar di balik hal ini. Keturunan bela diri ilahi? Huff, meski begitu, kamu harus mati hari ini. Setelah beberapa saat terkejut, Yan Seng Yue mendengus dingin. Dia bahkan lebih bersemangat sekarang. Wang Chen memiliki garis darah bela diri ilahi, yang membuatnya semakin kuat, membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Namun, bukankah ini peluang besar bagi Yan Seng Yue? Wang Chen sudah sangat kuat sejak awal. Sekarang, dia bahkan memiliki garis darah bela diri suci. Dalam keadaan seperti itu, jika dia bisa mengalahkan Wang Chen sepenuhnya, dia akan mampu menghancurkannya. Namanya, Yan Seng Yue, pasti akan menyebar ke seluruh benua Tian Xuan dalam waktu sesingkat mungkin. Terutama ketika garis keturunan bela diri ilahi Wang Chen terungkap, hal itu menambah banyak kejayaan pada kemenangannya. Bertarung. Memikirkan hal ini, Yang Cheng Yue mengeluarkan raungan marah, dan senjata ilahi lampu hijau di tangannya dengan keras menabrak Wang Chen. Ledakan. Wang Chen memblokirnya dengan senjata ilahi kekuatan asal miliknya. Dengan suara keras, Wang Chen merasakan senjata ilahi kekuatan asalnya bergetar hebat. Lampu hijau memang salah satu dari sepuluh senjata ilahi hebat di benua Tian Xuan. Itu sangat kuat dan tajam. Isinya adalah kekuatan binatang buas yang sangat brutal dan ganas. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan naga banjir putih tidak bisa menolaknya. Lagipula, sudah berapa tahun dipelihara. Dan bagaimana dengan senjata ilahi kekuatan asal Wang Chen? Sekarang, senjata ilahi kekuatan asal Wang Chen berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi tersebut. Hal ini membuat Wang Chen semakin menderita. Buk-buk-buk. Setelah gerakan itu, lengan Wang Chen bergetar dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Huff, garis darah bela diri suci biasa saja. Lagi. Keyakinan Yan Seng Yue melonjak ketika dia melihat betapa mudahnya dia memaksa Wang Chen mundur dengan satu gerakan. Baru-baru ini, Wang Chen, yang popularitasnya telah menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam, tidak lebih dari ini. Di mata Yan Seng Yue, Wang Chen hanyalah reputasi yang tidak layak diterimanya. Hari ini, dia ingin semua orang melihat betapa jeniusnya dia. Setelah berteriak dengan marah, dia sekali lagi mendesak ke depan, tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk mengatur nafas. Jelas sekali bahwa dia ingin menggunakan metode paling sederhana dan termudah untuk menyingkirkan Wang Chen dalam waktu sesingkat mungkin. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Yan Seng Yue menerkamnya lagi, Wang Chen mendengus dingin. Kau ingin mengalahkanku dengan mudah. Mustahil. Senjata energi unsur di tangan Wang Chen ditembakkan dengan ganas. Energi spiritual mengalir deras. Auman-auman-auman. Naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya meraung. Pada tahap teknik kaisar naga saat ini, naga energi spiritual yang dikondensasi Wang Chen sudah sangat kuat. Selain itu, dia telah sepenuhnya menyempurnakan aura darah naga ilahi dan mengintegrasikannya dengan jiwa naga ilahi. Itu benar, ini adalah panen lain dari pengasingan Wang Chen kali ini. Ketika dia menyempurnakan inti kitab suci naga ilahi, Wang Chen terkejut menemukan bahwa ada jejak jiwa naga ilahi di dalamnya. Ini adalah jiwa naga ilahi yang murni. Setelah jejak jiwa naga ilahi ini diintegrasikan ke dalam tubuh Wang Chen, teknik kaisar naga seperti ikan di air, dan kekuatannya dilepaskan secara maksimal. Pada saat ini, senjata energi unsur Wang Chen berubah menjadi naga panjang yang membubung ke langit. Kemudian, dengan suara gemuruh yang panjang, ia menukik ke bawah. Api mengamuk membakar langit. Saat naga panjang itu menukik ke bawah, Wang Chen tiba-tiba mengaktifkan mata Rosevins dan mengaktifkan api amukan Rosevins. Di dunia rahasia keluarga bayi, Wang Chen telah memperoleh warisan jiwa macan putih dan sepenuhnya mengintegrasikan mata Rosevins. Sekarang, di tangan Wang Chen, kekuatan macam apa yang bisa ditampilkan oleh mata Rosevins? Ini adalah pertama kalinya Wang Chen benar-benar menampilkan kekuatan mata Rosevins. Saat ini, dia ingin memberitahu Yen Seng Yue bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengalahkannya. Wus! Dengan aktifasi Wang Chen, amukan api Rosevins yang tak ada habisnya keluar. Dalam sekejap, area dalam radius 100 meter berubah menjadi neraka yang membara. Nyala api ini sangat ganas. Dalam sekejap, semuanya terbakar. Mendesis. Di dalam keluarga Ryu, tanah yang sangat kokoh dengan cepat dibakar oleh api mengamuk milik Rosevins. Gelombang panas meningkat, dan batu baja hijau yang kokoh langsung berubah menjadi kabut, menghilang tanpa jejak. Ledakan. Dengan keagungan yang tak tertandingi, naga suci itu menukik ke bawah dengan api amukan Rosevins yang tak ada habisnya dan dengan kejam menghantam api amukan Yen Seng Yui. Astaga! Ekspresi Yen Seng Yui berubah drastis saat dia mundur dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Sangat kuat. Raging flames milik Rosevins sebenarnya sekuat ini. Tidak? Aku harus membunuh Wang Chen, maka mata Rosevins akan menjadi milikku. Dengan sedikit rasa tidak percaya, Yen Seng Yui berseru di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, jejak keserakahan muncul. Api mengamuk Rosevins, harta macam apa itu? Huff, karena kamu mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan memberitahumu kekuatan prajurit suci tingkat ketiga. Aku akan membiarkanmu menyaksikan api mengamuk yang sebenarnya. Raging flames, peringkat ketiga di antara sepuluh senjata ilahi hebat di benua Tian Suan. Bagaimana Anda bisa menghadapinya? Sambil tersenyum dingin, Yen Seng Yui memandang Wang Chen dari jauh. Api mengamuk, hancurkan dunia, api baes, injak-injak langit dan bumi. Dengan segel di tangannya, dia dengan cepat mengaktifkan senjata ilahi api mengamuk. Bas dengungan-dengungan. Dalam sekejap, suara dengungan pelan terdengar. Mengaum. 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 Raungan binatang raksasa terdengar. Sebuah ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh besar yang tingginya ratusan kaki dan panjang ribuan kaki tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Itu membawa keagungan yang tak ada habisnya dan aura sunyi yang tak ada habisnya. Api mengamuk baes, Ya Tuhan, dia mengaktifkan jiwa baes. Ini adalah binatang buas kuno, binatang buas terkuat. Seekor binatang buas yang akhirnya menjadi binatang dewa. Baes. Semua orang yang hadir berteriak kaget melihat ini. Baize, keberadaan kuat macam apa ini? Mereka hanya mendengarnya di legenda. Mereka hanya mendengar tentang jiwa binatang suci yang sangat kuat yang tersegel di dalam lampu hijau. Itu adalah baes, salah satu dari sembilan binatang ilahi agung. Namun, tidak ada yang pernah melihat jiwa baes. Namun kini, jiwa baes telah muncul. Di tangan Yen Seng Yueh, itu telah diaktifkan. Baes, oh tidak. Saat semua orang berseru, Liu Yuandao dan Liu Yuan Xiu, yang menonton dari jauh, saling bertukar pandang. Segalanya tidak terlihat bagus. Sebelumnya, mereka diam dan tidak berkata apa-apa. Menurut pendapat mereka, sekarang setelah Wang Chen muncul, mereka akan menyerahkan masalah ini kepada Wang Chen. Nyatanya, Wang Chen tidak mengecewakan mereka. Faktanya, dia telah berjuang melebihi ekspektasi mereka. Siapa sangka Wang Chen akan memilih waktu seperti itu untuk tampil sedemikian rupa. Keluarga Wangnya sebenarnya sangat kuat. Di antara mereka, dia telah membawa pergi Yuxin Yan. Tidak hanya dia tidak memberikan muka pada Clear Stream Pavilion, tetapi dia juga tidak memberikan muka apapun kepada keluarga Ryu. Apalagi yang bisa dikatakan Liu Yuandao dan Liu Yuan Xiu. Mereka hanya bisa saling memandang dan tersenyum pahit. Namun, selama Yuxin Yan bisa meninggalkan tempat ini dan menyingkirkan Yen Seng Yueh, itu akan baik-baik saja. Keluarga Ryu tidak membutuhkan siapapun untuk memberi mereka muka. Mereka bisa mendapatkannya kembali jika kehilangannya. Siapa yang berani mengatakan sesuatu? Hanya ketika Wang Chen dan Yen Seng Yueh mulai bertengkar, mereka berdua mulai khawatir. Yen Seng Yueh terlalu kuat. Setelah menyaksikan kekuatan Wang Chen, mereka menghela nafas lega dan merasa sedikit lebih nyaman. Sekarang setelah Baiz muncul, mereka berdua benar-benar gelisah. Pertarungan ini benar-benar penuh liku-liku, ombak naik turun. Pergi. Di tengah seruan penonton, ekspresi Yen Seng Yueh tidak berubah. Dengan mendengus dingin dan lambayan tangannya, jiwa Baiz meraum dan menginjak Wang Chen. Ia membuka mulutnya dan menghirup, menelan atau meniupkan api Rosevins yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, meskipun Wang Chen telah sepenuhnya terintegrasi dengan mata Rosevins, dia tidak dapat melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Kekuatan batin sejatinya tidak cukup untuk melepaskan sepenuhnya kekuatan api Rosevins. Dia telah bertemu dengan binatang dewa yang nyata. Baiz, yang bisa berhadapan langsung dengan Rosevins, sulit untuk dihadapi. Ekspresi Wang Chen berubah ketika api Rosevins dihancurkan. Mengaum. Gemuruh. Di saat yang sama, jiwa Baiz telah bertabrakan dengan jejak jiwa naga dewa. Engah. Darah berceceran dan jiwa naga ilahi meredup. Tubuh Wang Chen bergetar dan dia mundur. Menyimpan. Dengan cepat menjaga jiwa naga ilahi, ekspresi Wang Chen sangat jelek. Bagaimana jejak jiwa naga dewa bisa melawan seluruh jiwa Baiz? Wang Chen sekali lagi berada dalam posisi yang dirugikan. Jiwa naga dewa dan api Rosevins semuanya hancur. Wang Chen tampaknya berada dalam situasi putus asa. Hahaha. Wang Chen, trik apa lagi yang kamu punya? Hahaha. Melihat kekalahan Wang Chen, Yen Seng Yue akhirnya tertawa terbahak-bahak. Sangat arogan. Saat ini, di matanya, Wang Chen pasti akan kalah. Api Rosevins dan jiwa naga dewa tidak mampu menghadapinya. Trik apa lagi yang dimiliki Wang Chen? Dia hanya bisa menunggu kematiannya. Bunuh dia. Mendengar hal ini, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Sambil mendengus dingin, dia melambaikan tangannya dan mengendarai jiwa Baiz menuju Wang Chen. Pada saat ini, aura yang menghancurkan bumi menyelimuti Wang Chen, seolah ingin menghancurkan dan melahapnya. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, banyak orang berseru dalam hati. Bahkan Liu Yuandao, Kuang Ren, dan yang lainnya terkejut. Wang Chen, dalam bahaya. Nak. Lin Zhan menyipitkan matanya. Kali ini kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Hanya setelah kamu lulus ini kamu bisa mendapatkan hati seorang ahli. Lin Zhan bergumam di dalam hatinya, tapi dia tidak bergerak. Meskipun tidak menjadi masalah untuk menyelamatkan Wang Chen dengan kemampuannya, dia tidak berniat melakukannya. Sekarang, Wang Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saat ini, Yosin Yan menggigit bibirnya. Wajahnya sedikit pucat, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Saudara Chen, bertahanlah. Jika kamu memenangkan pertempuran ini, kamu tidak akan tertandingi di dunia. Jika kamu kalah, Sinir akan membantumu membunuh segalanya dan kembali menemanimu. Yosin Yan bergumam dalam hatinya. Saat ini, tidak ada yang tahu bahwa Yosin Yan telah membuat keputusan seperti itu. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Wang Chen. 1146 Menghadapi ancaman terhadap jiwa Baiz, Wang Chen sepertinya telah jatuh ke dalam situasi putus asa saat ini. Di bawah serangan heboh Yen Seng Yueh, sosok Wang Chen mundur dengan cepat. Tarian setan surgawi, Wang Chen terus melakukan tarian setan surgawi. Saat dia mengeksekusi tarian iblis surgawi, aura Wang Chen terus melonjak saat dia memasukkan energi surgawi ke dalam tubuhnya untuk memperkuat kekuatannya. Pada saat yang sama, dia menyuntikkan energi sejatinya ke dalam senjata kekuatan Yuan, berharap senjata itu bisa menangkis serangan tersebut. Hahaha. Dengan suntikan energi sejati, senjata kekuatan Yuan berdengung dan auranya melonjak. Pemusnahan Dao. Sambil mengaum, Wang Chen melakukan gerakan terkuatnya hingga saat ini. Pemusnahan Dao. Benar, Wang Chen melakukan gerakan ini saat ini. Saat penghancuran Dao dilakukan, langit dan bumi kehilangan warnanya dan seluruh ruang tampak terdistorsi. Mendesis. Gesekan di udara menghasilkan suara yang tajam dan memekakkan telinga. Pergi. Dengan lambayan tangannya, senjata kekuatan Yuan turun dari langit seperti senjata dewa. Ledakan. Dengan ledakan keras, langit dan bumi terbelah. Pada saat ini, langit dan bumi seakan-akan runtuh. Berguncang. Di bawah pemboman Dao Annihilation, Jiwa Baiz berjuang keras. Jelas sekali, kekuatan gerakan ini sepertinya telah mengancamnya. Itu saja, bermimpilah. Adapun Yan Seng Yue, dia merasakan energi dalam gerakan Wang Chen dan ekspresinya berubah saat dia mendengus dingin lagi. True Energy disuntikkan ke lampu hijau sekali lagi. Dengan suntikan energi sejati, Jiwa Baiz mulai memadat. Ledakan. Dengan ledakan keras, Jiwa Baiz memblokir serangan Wang Chen secara langsung. Hahaha. Di saat yang sama, Jiwa Baiz membuka mulutnya dan memuntahkan Liz Hui yang tak ada habisnya. Saat Liz Hui muncul, itu menyebabkan suhu langit dan bumi turun drastis. Udara dingin naik, menyebabkan semua orang tanpa sadar menghirup udara dingin. Seolah-olah ruang dan waktu telah dibekukan. Mereka adalah makhluk yang paling menakutkan di dunia. Setelah item misi bersentuhan dengan Liz Hui, item tersebut langsung berubah menjadi es dan hancur. Wang Chen memuntahkan seteguk darah ketika dia melihat Liz Hui yang biru tua dan dingin menyembur. Dia dengan cepat mundur. Buk-buk-buk. Dengan ledakan kekuatan, sosok Wang Chen langsung mundur beberapa ratus meter. Kepulan-kepulan-kepulan. Di tempat yang dihindari Wang Chen, segala sesuatu yang bersentuhan dengan sungai Liz Hui langsung berubah menjadi es. Pada akhirnya berubah menjadi udara dingin, naik, dan menghilang. Pada saat ini, semua yang ada di alun-alun keluarga Ryu berubah menjadi ketiadaan. Liz Hui. Setelah menghindari pukulan fatal itu, Wang Chen mengerutkan kening, wajahnya sangat serius. Bai Z sebenarnya sangat kuat. Di bawah kendali Yen Seng Yueh, bentuk jiwa yang tersisa sebenarnya mampu menampilkan teknik seperti itu. Seperti yang diharapkan dari binatang ilahi. Jika itu adalah seniman bela diri yang lebih kuat, dia mungkin sudah mati sekarang, bukan? Kemunculan sungai Liz Hui membuat Wang Chen sadar bahwa mustahil baginya untuk menang dalam pertarungan jarak dekat. Cermin emas. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan tegas mengatukkan giginya dan mengeluarkan cermin emas yang telah diarampas dari Wan Jia. 10.000 Anak Panah. Dengan raungan marah, Wang Chen berbalik dan menyuntikkan seluruh energi sejatinya ke dalam cermin emas. Dalam sekejap, cermin emas bersinar terang, sangat menyelaukan. Di bawah kendali energi sejati, susunan di dalam cermin emas diaktifkan. Energi pedang yang tak ada habisnya terbang seolah-olah itu adalah suatu sat. Energi pedang yang padat berubah menjadi jaring menakutkan yang tak terhindarkan yang menyerang Yen Seng Yueh. Cermin emas. Ini adalah harta karun Wan Jia. Cek cek cek. Aku tidak menyangka Wang Chen akan mengeluarkan barang seperti itu. Melihat Wang Chen menggunakan cermin emas, banyak orang tersentak dan mendesah. Artefak warisan Wan Jiah ini, di tangan Wang Chen, bersinar cemerlang sekali lagi. Suosh 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 suosh. Energi pedang tak berujung menembus kehampaan dan menyapu Yen Seng Yueh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Huff, jangan pikirkan itu. Melihat langit yang penuh energi pedang, mata Yen Seng Yueh berubah serius. Sungai Lishui meluap langit dan bumi. Dengan raungan marah, dia memuntahkan seteguk esensi darah ke lampu hijau. Dalam sekejap, pedang lampu hijau bersinar terang, menutupi Wan Jia Jinjing. Di saat yang sama, jiwa Bai Zhe menjadi lebih kental. Yen Seng Yueh tahu betapa kuatnya cermin emas. Itu adalah artefak warisan Wan Jiah, salah satu dari sepuluh senjata ilahi hebat di benua Tian Suan. Meski hanya berada di peringkat ke-sepuluh, senjata dewa yang bisa masuk daftar ini semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Pedang lampu hijau hanya menduduki peringkat ketiga. Oleh karena itu, Yen Seng Yueh tidak berani meremehkannya. Saat pedang lampu hijau menunjukkan kehebatannya lagi, Bai Zhe membuka mulutnya dan memuntahkan sungai Lishui yang tak ada habisnya. Sungai Lishui langsung berubah menjadi layar air yang menghubungkan langit dan bumi, membentuk penghalang yang melindungi kedalamannya. Suara tajam udara yang tertusuk dan suara tabrakan yang tumpul terdengar. Energi pedang yang tak ada habisnya dan sungai Lishui yang tak ada habisnya membentuk konfrontasi yang gila. Adegan ini membuat semua orang tercengang dan terpesona. Ini adalah pertarungan antar ahli. Pertarungan yang begitu indah dan intens jarang terjadi di benua Tian Suan, bukan? Itu memang pertarungan antara dua pakar muda terbaik di benua Tian Suan. Pertarungan seperti itu membuat banyak ahli yang sudah terkenal sejak lama tersipu malu. Jika mereka berbicara tentang kekuatan mereka sendiri, mereka mungkin lebih kuat dari Yen Seng Yueh dan Wang Chen. Namun, jika mereka menemukan artefak seperti itu, mereka tidak akan berdaya. Jika artefak seperti itu diaktifkan sepenuhnya, dengan kekuatan Wang Chen dan Yen Seng Yueh, kecuali mereka bertemu dengan seniman bela diri suci terkemuka, akan sulit bagi mereka untuk melawan mereka. Ini adalah bagian yang menakutkan dari seorang yang kuat. Artefak, ini juga merupakan dasar dari sebuah klan atau sekte. Jangan pernah meremehkan murid dari klan besar atau sekte besar. Karena tidak ada yang tahu harta apa yang mereka miliki. Tidak ada yang tahu betapa mengerikannya kehebatan pertempuran mereka. Di tengah seruan orang banyak, energi pedang yang tak ada habisnya dilarutkan oleh sungai Lishui yang tak berujung pada saat ini. Wajah Wang Chen dan Yen Seng Yueh sedikit pucat. Pil Gui Yuan Di bawah kehabisan Yuan sejati mereka, keduanya memilih untuk menghonsumsi Pil Gui Yuan dalam jumlah besar, berharap untuk memulihkan Yuan sejati mereka sesegera mungkin. Pedang menusuk langit Setelah 10.000 anak panah diblokir oleh sungai Lishui, Wang Chen tidak mau menyerah dan mengaktifkan Skypiercing Swords sekali lagi. Cermin emas mengeluarkan dengungan lembut, dan dalam sekejap, pedang raksasa yang panjangnya ribuan meter muncul. Wang Chen memusatkan seluruh serangannya dan mengubahnya menjadi pedang raksasa, mencoba menembus pertahanan sungai Lishui. Ledakan Pedang raksasa itu menyerang dan menghantam penghalang sungai Lishui. Puff 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 Gelombang suara tabrakan terdengar, dan sungai Lishui yang tak berujung mengalir kemana-mana. Segala sesuatu yang disentuhnya seketika berubah menjadi udara dingin dan menghilang tanpa bekas. Seluruh alun-alun keluarga Ryu berada dalam kondisi yang mengerikan dan tak tertahankan untuk dilihat. Di bawah konsentrasi energi yang menakutkan, kali ini, pedang raksasa itu akhirnya menembus penghalang sungai Lishui. Namun, tidak banyak tenaga yang tersisa. Ledakan Di bawah penghalang pedang lampu hijau, sisa energi terakhir juga terlarut. Kali ini, tidak ada pemenang atau pecundang dalam pertukaran ini. Ini tidak akan berhasil. Sepertinya masih ada kesenjangan besar antara 10 senjata dewa dan senjata dewa di benua Tian Suan. Cermin emas berada di peringkat ke-10, dan pedang lampu hijau berada di peringkat ke-3. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Sulit untuk menang dengan mengandalkan cermin emas. Setelah melihat gerakan lain rusak, alis Wang Chen menyatu. Jika ini terus berlanjut, dia takut Yuan sejatinya tidak akan mampu mendukungnya. Bahkan dengan pilgu Yuan, sulit untuk mengimbangi kecepatan konsumsinya. Kekuatan cermin emas memang hebat, namun konsumsi Yuan sejati juga sangat mengerikan. Dia tidak menyangka Yen Seng Yue ini sebenarnya begitu kuat. Bahkan Wang Chen saat ini tidak dapat berbuat apa-apa ketika dia menunjukkan kemampuan dan kekuatan ilahi tertingginya. Pedang lampu hijau membuka mata Wang Chen. Huff, tidak ada jalan lain. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mendengus dingin di dalam hatinya. Kemudian, dia menyimpan cermin emas dan dengan cepat mengeluarkan segel, konfrontasi. Formula konfrontasi diledakan. Cahaya kemasan bersinar terang dan formula konfrontasi besar turun dari langit, menghantam Jiwa Baiz. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Di bawah serangan formula konfrontasi, Jiwa Baiz bergetar hebat. Tentara. Satu formula konfrontasi saja tidak cukup. Inilah yang diharapkan Wang Chen. Pada saat yang sama ketika formula konfrontasi dipopulerkan, ia membentuk formula angkatan darat. Bila panjang yang tajam terbentuk, dan dengan aura yang menakutkan, bila itu menghantam layar air sekali lagi. Pada saat ini, Wang Chen memasuki peran serangan gila. Domain Lishui. Merasakan kekuatan formula angkatan darat, Yan Seng Yue buru-buru mengerahkan Yuan sejatinya dan menunjukkan pertahanan terkuatnya. Ledakan. Senjata sepanjang seribu kaki itu menghantam Domain Lishui. Dalam sekejap, Domain Lishui terciprat dan bergetar. Jiwa Baiz bergetar hebat. Of. Setelah mengeluarkan seteguk darah, ekspresi Yan Seng Yue berubah jelek. Berkelahi. Namun, Wang Chen tidak berhenti dan melanjutkan gerakan ketiganya. Kata ketiga dari mantra sembilan kata, formula pertarungan, dilontarkan. Namun, gerakan tangan ini masih agak sulit bagi Wang Chen saat ini. Setelah formula pertarungan diledakan, wajah Wang Chen menjadi pucat. Dia adalah orang pertama yang memuntahkan seteguk darah dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pertarungan telah memasuki momen terakhir. Pada saat ini, Wang Chen tidak mau menyerah. Teknik bela dirinya sendiri tidak dapat melawan Domain Lishui Baiz, dan cermin emas sulit untuk dihadapi. Dia hanya bisa mengandalkan mantra sembilan kata. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak dapat bertahan, dia harus melakukannya. Kalau tidak, dia akan gagal. Setelah mengeluarkan seteguk darah, ekspresi Wang Chen menjadi gila saat dia akhirnya membentuk formula pertarungan. Pertempuran terakhir telah tiba. Pada saat ini, siapapun yang menghela nafas lega akan menjadi pecundang. Pertarungan yang intens menyebabkan atmosfer membeku. Semua orang menahan nafas karena mereka sangat takut melewatkan bagian manapun dari pertempuran. Semua orang tahu bahwa hasil akhir pertempuran akan segera ditentukan. Saat ini, mereka sangat gugup. 1147 Saat formula karakter pertarungan terbentuk, angin dan awan berubah. Shuro mengamuk, dan roh jahat membubung ke langit. Saat formula karakter pertarungan digunakan, seluruh dunia dipenuhi dengan niat bertarung yang serius. Niat membunuh memenuhi langit, dan udara seakan membeku. Rasa dingin yang sedingin es meresap ke dalam hati setiap orang. Wuss! Angin dingin menderu-deru seperti lolongan hantu, menusuk telinga. Formula karakter pertarungan sebenarnya telah membentuk Shuro. Tingginya seratus sang, dan wajahnya ganas. Niat membunuhnya jelas. Dengan senjata penusuk surga di tangan, Sura meraum marah dan membantingnya ke arah tirailis hui. Gemuruh! Sura setinggi seratus sang menghantam, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Itu sangat menakutkan. Saat ini, seluruh tanah bergetar. Semuanya bergetar. Astaga! Di bawah serangan ini, tirailis hui akhirnya bergetar hebat. Di bawah kekuatan agung, akhirnya berubah menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya, memercik ke segala arah. Mendesis! Segala sesuatu di sekitarnya langsung berubah menjadi debu di bawah pengaruh lis hui, menghilang tanpa jejak. Dengan ratapan sedih, jiwa Baiz bergetar dan menjadi ilusi. Of! Memuntahkan seteguk darah, wajah Yen Seng Yueh langsung menjadi pucat. Serangan Wang Chen terlalu kuat. Seberapa kuat niat membunuh Sura, jiwa Baiz adalah ilusi, dan tidak dapat menahan serangan seperti itu. Wajahnya pucat, dan dia mundur. Pada saat ini, jiwa Dewa Yen Seng Yueh mengalami luka yang sangat parah. Setelah menggunakan formula karakter pertarungan, energi sejati Wang Chen habis, dan energi sejati Pil Gu Yuanh tidak dapat diisi ulang. Saat ini, wajah Wang Chen pucat. Dengan goyangan sosoknya, dia mundur dua langkah. Of! Wang Chen, jangan pikirkan itu. Setelah mengeluarkan seteguk darah, Yen Seng Yueh mengertakan gigi dan meraum dengan keras. Saat ini, Yen Seng Yueh terbakar amarah. Wang Chen sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi. Di depan banyak orang, dia sebenarnya gagal membunuh Wang Chen. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Formula karakter pertarungan. Huh! Kebetulan Clearstream Pavilion mereka memiliki metode kultivasi untuk menangani sembilan kata rahasia. Berpikir sampai titik ini, Yen Seng Yueh mengumpulkan bagian terakhir dari Yuan sejati di tubuhnya dan mengaktifkan jiwa ilusi Bai Zhe, menerkam ke arah Wang Chen sekali lagi. Ekspresi Wang Chen berubah drastis ketika dia melihat jiwa Bai Zhe berkedip dan Yen Seng Yueh mengendalikannya untuk menyerangnya lagi. Memikirkan bahwa Yen Seng Yueh sama sekali tidak khawatir tentang kehancuran jiwa Bai Zhe. Merasakan niat membunuhnya, Wang Chen mengerutkan kening. Pendekar Pedang Sambil mengertakan giginya, Wang Chen menelan beberapa pilgu Yuan lagi dan meraum dengan marah. Pendekar Pedang Kata keempat dari mantra Buddha Sembilan Kata Rahasia Pendekar Pedang Ini adalah rumus karakter keempat. Formula karakter ini telah melampaui batas daya tahan Wang Chen. Namun saat ini, jika dia ingin menghancurkan jiwa Bai Zhe, dia harus menggunakan formula karakter ini. Saat Wang Chen melontarkan formula karakter ini, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, formula karakter keempat ini telah menghabiskan sisa Yuan dan energi sejati Wang Chen. Dia tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa. Saat ini, Wang Chen hanya bisa menaruh harapannya pada formula karakter keempat ini. Jika dia berhasil, itu akan menjadi kemenangan. Jika dia gagal, itu berarti kematian. Saat formula karakter pendekar pedang meledak, langit dan bumi ditutupi oleh cahaya keberuntungan. Nyanyian sansekerta terdengar, langit dan bumi menyatu, angin dan awan melonjak, dan warna pelangi muncul. Di langit, arhat setinggi 10 ribu kaki melayang di udara. Formula karakter keempat ini, formula karakter pendekar pedang, sebenarnya berubah menjadi arhat setinggi 10 ribu kaki. Ini adalah eksistensi tertinggi. Tubuh emas arhat tidak bisa dihancurkan. Mo. Melihat Bai Z yang menyerang, arhat tubuh emas menamparkan Bai Z sambil mendengus ringan. Mendengus ringan ini seperti sambaran petir, menyebabkan semua orang di keluarga Ryu merasa pusing. Bahkan ahli seperti Ling Shan dan Ling Yu mengalami perubahan ekspresi yang drastis ketika mendengar dengusan lembut itu. Serangan telapak tangan ini menyapu angin dan awan, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Ark, jangan pikirkan itu. Merasakan kekuatan serangan telapak tangan ini, mengetahui bahwa jika serangan telapak tangan ini mendarat, Bai Z pasti akan mati. Bagaimana Yan Seng Yue bisa tetap tenang? Merusak. Sambil meraung, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan meraung. Teknik suara memecah ini secara khusus dibuat untuk menghadapi formula suara sembilan kata simbolik yang kuat. Berlutut dengan satu kaki, dia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Di langit, pada saat ini, tubuh emas arhat juga sedikit gemetar, hampir roboh. Jangan pernah memikirkannya. Terkejut, ekspresi Wang Chen berubah drastis, dan dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Di dantian tengahnya, mutiara fiksasi jiwa berputar dengan cepat, dan pada saat berikutnya, aliran darah Wang Chen menjadi tenang. Pada saat ini, mutiara fiksasi jiwa memainkan peran dan efek yang sangat besar. Untungnya, beberapa hari yang lalu, Lin Zhan memberikan mutiara fiksasi jiwa kepada Wang Chen, dan dia menyempurnakannya tepat waktu untuk membantunya menstabilkan pikirannya. Jika tidak, teknik suara pemecah hari ini akan cukup untuk menghancurkan pikiran Wang Chen dan menyebabkan dia pingsan dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Melihat teknik suara melanggarnya tidak mempengaruhi Wang Chen sama sekali, bahkan setelah dia meraum dengan marah. Ini mengejutkan Yen Seng Yueh, dan dia berseru tak percaya. Bukankah teknik suara pemecah dibuat khusus untuk menghadapi formula suara yang kuat dari sembilan kata simbolik? Mengapa hal itu tidak memberikan efek sedikitpun saat ini? Ini tidak logis. Hal ini tidak realistis. Of! Setegup darah muncrat, dan tubuh Yen Seng Yueh bergetar hebat. Wajahnya menjadi semakin pucat, dan dia jatuh ke tanah. Teknik melanggar suara, tanpa merusak, tidak akan ada konstruksi, dan tanpa merusak, akan ada cedera. Jika teknik seperti itu tidak mampu menembus seni karakter suara lawan, maka seseorang pasti akan mendapat serangan balik dan terluka. Pada saat ini, tidak melanggar formula pendekar pedang Wang Chen menyebabkan dia terluka. Semua organ dalamnya terluka, wajahnya pucat, dan dia diambang kematian. Ledakan. Memanfaatkan momen ini, Wang Chen memadatkan tubuh emas arhat dan membanting telapak tangannya ke jiwa baes. Dengan suara keras, jiwa baes bergetar, dan dengan ratapan, langsung berubah menjadi asap. Di bawah telapak tangan, tubuh emas arhat langsung mengguncang jiwa baes hingga bisa hancur kapan saja. Wang Chen, beraninya kamu. Melihat tubuh emas arhat hampir menghancurkan jiwa baes, seorang tetua dari Clearstream Pavilion meraung dengan marah. Astaga! Pada saat berikutnya, sosoknya melintas, dan dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Yen Seng Yuih. Menyimpan. Sambil mendengus ringan, dia dengan cepat mengambil pedang berharga lampu hijau, dan setelah beberapa segel tangan, dia dengan cepat menjaga jiwa baes yang berada di ambang kehancuran. Jika jiwa baes hancur, lalu apa? Ini adalah inti dari pedang berharga lampu hijau. Jika jiwa baes hancur, pedang berharga lampu hijau akan langsung kehilangan kilaunya, dan tidak lagi dianggap sebagai senjata dewa. Oleh karena itu, pada saat ini, tetua dari Clearstream Pavilion sangat terkejut. Dengan lukanya yang serius, jelas mustahil bagi Yen Seng Yuih biasa untuk menjaga jiwa baes. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Melihat jiwa baes tersimpan, Wang Chen hanya bisa membubarkan tubuh emas arhat. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengejar jiwa baes. Jika dia berada di puncaknya, mungkin Wang Chen dapat sepenuhnya memanfaatkan situasi ini dan menghancurkan jiwa baes. Dengan sedikit kengganan, Wang Chen hanya bisa duduk di tanah, terengah-engah. Ada apa? Clearstream Pavilion? Apa maksudmu dengan ikut campur? Lingzan mencibir ketika dia melihat tetua dari Clearflow Pavilion mengambil tindakan. Dia muncul di depan Wang Chen, melindunginya di belakangnya saat dia bertanya dengan nada acuh-ta'acuh. Huff, pertempuran ini, Clearstream Pavilion milikku mengaku kalah. Melihat Lingzan menonjol, tetua dari Clearstream Pavilion mendengus dengan ekspresi jelek. Akui kekalahan, he he. Mendengar kata-kata tetua Clearstream Pavilion, Lingzan tersenyum tipis. Begitu suaranya turun, Lingzan menyipitkan matanya. Kembalilah dan beritahu orang-orang tua di sektemu bahwa aku akan segera datang menemuimu. Begitu suaranya turun, Lingzan menoleh untuk melihat Wang Chen. Lumayan nak, kamu tidak membuatku malu. Hahaha. Sambil tertawa keras, suasana hati Lingzan sedang baik. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang dan berkata dengan lemah, ayo pergi, aku ingin melihat siapa lagi yang berani menghentikan kita. Saat dia berbicara, dia memimpin Wang Chen keluar dari pintu. Saya menang. Dengan dukungan Lingzan, Wang Chen datang ke depan Yosin Yan, memperlihatkan sedikit senyuman saat dia berkata perlahan. Hem. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan menggigit bibirnya dan mengangguk dengan berat. Saat ini, hati Yosin Yan dipenuhi dengan rasa bangga, penuh kebanggaan. Ini adalah suaminya. Bahkan jika itu adalah jenius nomor satu di benua langit yang mendalam, penerus pavilion aliran jernih, Yen Seng Yueh, apa yang ada di hadapannya. Bahkan jika dia memiliki jiwa baes, lalu kenapa? Sambil memegang tangan Yosin Yan, Wang Chen membawanya keluar kamar perlahan, tapi mereka tidak terus tinggal di keluarga Ryu. Melihat Yosin Yan pergi bersama Wang Chen, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berani menghentikan mereka kali ini. Mata semua orang dipenuhi dengan kerumitan yang tak tertandingi. Saat ini, Wang Chen telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada mereka semua. Bahkan kepala keluarga Ryu, Liu Qinghe, tidak bisa menahan senyum pahit saat ini. Apa lagi yang bisa dia katakan? Wang Chen sudah membuktikan dirinya. Saat itu, dia memang sedikit meremehkan Wang Chen. Meskipun dia berbakat, namun latar belakang keluarganya tetap pas-pasan. Tapi sekarang, dia telah mengalahkan Yen Seng Yueh dan menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi. Garis darah bela diri ilahi, tubuh bintang, pemimpin masa depan sekolah Sing Chen, kepala keluarga Wang. Bukankah semua ini cukup mulia? Terlebih lagi, apakah dia tidak melihat sikap Yosin Yan? Perlu diketahui bahwa Yosin Yan adalah harapan masa depan keluarga Ryu. Mendengar hal ini, Liu Qinghe menghela nafas dalam hati. Pada saat ini, dia sepertinya tiba-tiba menyadari. Sudah berapa tahun, dia mengejar terlalu banyak kejayaan, sedemikian rupa sehingga dia melupakan esensi keluarga Ryu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari. Apakah keluarga Ryu masih perlu mengandalkan pernikahan untuk maju lebih jauh? Tidak dibutuhkan. Baiklah, biarkan dia. Liu Qinghe melambaikan tangannya dan menghela nafas sambil melihat kedua tetua di sampingnya yang ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti berpikir dua kali. Mendengar kata-kata Liu Qinghe, kedua tetua itu bertukar pandang dan menunjukkan sedikit senyuman. Kali ini, sepertinya anak dari keluarga Wang itu datang bukan tanpa alasan. Mungkin ini juga merupakan hasil yang sangat bagus. Melihat Yen Seng Yueh yang pucat dan tak bernyawa tergeletak di tanah di kejauhan, mereka menghela nafas lebih keras lagi. Orang ini mungkin akan hancur. 1148. Aku tidak menyangka dia menjadi begitu kuat. Liu Yuan Siu tersenyum pahit saat dia melihat Wang Chen pergi. Dia memandang Liu Yuan Dao di sampingnya dan menghela nafas. Belum lama ini, ketika ia dianggap jenius dan dikenal sebagai ahli nomor satu di sekolah Xingchen, Wang Chen hanyalah seorang pemula yang baru saja masuk sekolah Xingchen. Pada saat itu, dia tinggi dan perkasa, dan semua orang di sekolah Xingchen mengaguminya, sementara Wang Chen adalah orang biasa dan biasa-biasa saja. Sekarang, setelah beberapa tahun, Wang Chen benar-benar menjadi eksistensi yang begitu kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak menghela nafas? Kita harus tahu bahwa Wang Chen mengandalkan dirinya sendiri untuk sampai ke sini selangkah demi selangkah, tetapi bagaimana dengan Liu Yuan Siu sendiri? Seiji, di sisi lain, mengandalkan sumber daya yang kuat dari keluarga Ryu. Seberapa besar perbedaan keduanya? Jika Wang Chen sudah memulai dengan dukungan sumber daya yang begitu kuat, maka kini memikirkan hal ini, Liu Yuan Siu hanya bisa tersenyum pahit. Memang sangat kuat. Saya bukan tandingannya. Biarpun kita berdua bergabung, kita tetap bukan tandingannya. Liu Yuan Dao memiliki pemahaman mendalam tentang emosi Liu Yuan Siu. Pertama kali dia bertemu Wang Chen hanya setahun yang lalu. Saat itu, Wang Chen sama sekali bukan tandingannya. Siapapun yang memasuki dunia rahasia keluarga Bai akan dianggap mendekati kematian. Namun, penampilan Wang Chen selanjutnya bisa dikatakan menantang surga. Dalam perjalanannya, dalam kurun waktu singkat satu tahun, kini, Siner tidak membuat pilihan yang salah. Memikirkan hal ini, Liu Yuan Dao mengungkapkan senyuman puas. Yosin Yan adalah adik perempuan yang paling disayanginya. Dia selalu bangga memiliki saudara perempuan seperti itu. Dia bersedia memberikan yang terbaik dari segalanya untuk Yosin Yan, dan Yosin Yan selalu menjadi kebanggaan keluarga Ryu. Kali ini, dia mendukung penuh penolakan Yosin Yan untuk menikahi Yen Seng Yui. Selama itu keputusan Yosin Yan, dia akan mendukungnya. Meski itu bertentangan dengan keputusan keluarga. Sebelumnya, ketika pertunangan akan dimulai dan Wang Chen belum muncul di langkah terakhir, Liu Yuan Dao sangat marah. Saat itu, dia sangat ingin mencari masalah dengan Wang Chen. Namun, Wang Chen masih muncul. Terlebih lagi, dia muncul pada saat yang paling krusial dan menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Hal ini membuat Liu Yuan Dao merasa sangat emosional. Wang Chen ini, terlalu kuat. N, Siner mengikutinya tidak salah. Saya memiliki pemahaman tentang dia. Dia tidak akan membiarkan Siner menderita. Liu Yuan Siu juga tersenyum. Tapi klannya, Liu Yuan Dao merenung sejenak sebelum bertanya dengan nada khawatir. Keluarga, setelah mendengar kata-kata Liu Yuan Siu, Liu Yuan Dao mencibir dan berkata, Siner memiliki kekuatan yang cukup. Anda dan saya juga memiliki kekuatan yang besar. Di antara enam belas penatua, sembilan di antaranya akan mendukung kita. Selain itu, ada lima leluhur yang bertanggung jawab, dan dua di antaranya akan mendukung kita. Apa yang bisa dilakukan keluarga? Liu Yuan Dao mendengus. Mungkinkah kita dan ayah? Liu Yuan Siu bertanya dengan cemas. Apa menurutmu ayah benar-benar ingin Siner bertunangan dengan Yen Seng Yui? Liu Yuan Dao bertanya sambil tersenyum tipis. Mungkinkah? Liu Yuan kultifasi berseru. Mungkin kami tertipu pada awalnya. Namun, hal itu tidak terjadi sekarang. Ayah sangat menyayangi Siner. Dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Bagaimana kita, keluarga Liu, bisa kehilangan muka begitu saja? Bagaimana keluarga nomor satu bisa begitu lemah? Anda meremehkan keluarga Liu. Ayah juga memiliki banyak orang tua yang mendukungnya. Beberapa dari kita bersama-sama mendapat dukungan dari 13 tetua dan 4 leluhur. Meskipun beberapa orang dari cabang samping atau cabang kedua memiliki motif tersembunyi, lalu kenapa? Jika mereka berperilaku baik, maka tidak apa-apa. Namun, jika mereka berani melakukan apapun pada Siner, kami bunuh saja mereka. Liu Yuan Dao mendengus acuh-ta'acuh tanpa emosi apapun. Saat ini, ekspresinya sedingin es. Inilah dia yang sebenarnya. Selain saat dia menghadapi Yosin Yan, dia pendiam, pendiam, dan lembut. Di lain waktu, dia kedinginan. Terutama dalam hal ini. Konflik tidak bisa dihindari dalam keluarga besar. Liu Yuan Siu tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh Liu Yuan Dao selama bertahun-tahun. Satu-satunya yang bisa membuat Liu Yuan Dao khawatir adalah Siner. Bahkan jika dia adalah saudara kandung Liu Yuan Dao, Liu Yuan Dao tidak akan memiliki terlalu banyak perasaan padanya. Dia hanya rata-rata. Liu Yuan Dao mengabaikan perubahan ekspresi Liu Yuan Siu dan mendengus. Lagi pula, Siner masih memiliki Patriark Agung. Siapa yang bisa melakukan apapun padanya? Itu benar. Liu Yuan Siu tersenyum pahit ketika memikirkan tentang Patriark Agung-Agung itu. Dia adalah pilar sejati keluarga Ryu. Bagaimana dengan Clear Flow Pavilion? Liu Yuan Siu terus bertanya. Pavilion aliran jernih. Apa yang mereka inginkan? Apakah mereka akan menjadi musuh keluarga Ryu? Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Ada pun keluarga Wang dan Sekolah Singchen. Anda telah melihat kekuatan kedua leluhur itu. Jadi bagaimana jika itu adalah Clear Flow Pavilion? Tunggu dan lihat saja. Saya percaya bahwa seluruh benua langit yang mendalam akan segera dilanda badai lainnya. Paling lama 10 tahun, Clear Flow Pavilion dan Sekolah Singchen akan melakukan pertempuran yang menentukan. Kemungkinan besar itu terjadi setelah mereka kembali dari pelatihan api penyucian. Liu Yuan Dao berkata dengan acuh tak acuh. Sekolah Singchen dan Pavilion Clear Flow. Itu adalah dendam yang sangat besar. Sepertinya, kedua leluhur itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Liu Yuan Dao menganggup dan berkata, Kedua leluhur itu sangat kuat. Mereka sebanding dengan Clear Flow Pavilion Patriarch dan bahkan Grand Supreme itu. Liu Yuan Siu santai seolah sedang memikirkan sesuatu. Sekolah Singchen pasti akan melonjak dalam 3 tahun. Mereka akan mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar dari turnamen sekte ini. Terlebih lagi, apakah menurut Anda Sekolah Singchen jatuh begitu saja seribu tahun yang lalu? Sekte nomor satu sebanding dengan enam klan garis darah besar dan empat tempat suci besar. Bagaimana fondasi mereka bisa menjadi biasa saja? Tunggu dan lihat saja. Dalam periode waktu ini, para ahli sekolah Singchen yang telah bersembunyi selama seribu tahun semuanya akan menampakkan diri. Pertempuran Yao Wang Men akan dimulai. Liu Yuan Dao menambahkan sambil tersenyum. Analisis ini membuat Liu Yuan Siu tersipu malu. Liu Yuan Dao ini sama sekali tidak sederhana. Baiklah, jangan khawatir tentang Siner. Kali ini, selain Siner, keluarga Ryuku pasti akan memasukkanmu ke dalam daftar nama untuk masuk api penyucian. Buatlah persiapan dan tingkatkan kekuatanmu di dua bulan tersisa. Besiaplah untuk berangkat. Liu Yuan Dao menepuk bahu Liu Yuan Siu dan berbalik untuk pergi. Liu Yuan Siu mengerutkan kening saat dia melihat Liu Yuan Dao pergi. Kata Liu Yuan Dao, dia tidak pernah bisa melihat saudaranya ini. Apakah dia benar-benar hanya seorang prajurit suci peringkat satu? Liu Yuan Siu selalu bingung tentang hal ini. Mungkinkah seseorang yang kembali dari api penyucian bisa sesederhana itu? Pasti ada yang curiga. Selain itu, kita harus tahu bahwa Liu Yuan Dao adalah orang termuda yang kembali dari api penyucian. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Liu Yuan Dao tidak pernah membiarkan siapapun melihatnya. Liu Yuan Siu selalu merasa bahwa Liu Yuan Dao sangat kuat, jauh lebih kuat dari Siner. Mungkin dia adalah keajaiban nomor satu di benua langit yang mendalam. Mungkin dia hanya tidak ingin orang lain mengetahui jati dirinya. Haha, nak, lumayan. Kamu tidak membuatku malu kali ini. Hahaha. Setelah meninggalkan keluarga Ryu, Lin Zhan sangat gembira. Dia menepuk bahu Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Lin Zhan jelas bersyukur dengan pertempuran hari ini. Baiklah, nak, bawa gadis itu kembali ke Provinsi Hong dulu. Tunggu kami di Yao Wang Men. Lin Zhan melanjutkan tanpa menunggu Wang Chen berbicara. Para Yao Wang Men, kalau begitu kalian. Kata-kata Lin Zhan mengingatkan Wang Chen bahwa pertempuran Yao Wang Men akan segera dimulai. Tidak banyak waktu tersisa dari 15 hari yang telah mereka sepakati. Dalam beberapa hari terakhir, dia sibuk dengan kultivasi dan urusan Liu Xin Yan. Dia hampir melupakannya. Para Yao Wang Men. Mata Wang Chen berbinar dingin ketika memikirkan sekte ini. Pertarungan ini akan sangat seru. Wan Jia, keluarga Zhan, aku ingin tahu apakah kalian akan datang. Wang Chen berpikir dalam hati. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. He he, Yao Wang Men, ini bendera kepulanganku dari sekolah Xin Chen. Kita tidak bisa mempermalukan diri kita sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Lin Zhan berkata perlahan dengan mata menyipit. Baiklah, sampai jumpa di Yao Wang Men. Wang Chen tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Zhan. Namun, karena dia tidak mengatakan apapun, Wang Chen tidak terlalu memikirkannya. Selama bertahun-tahun, kepercayaan Wang Chen pada Lin Zhan tidak pernah goyah. Jika bukan karena Lin Zhan, Wang Chen akan mati berkali-kali lipat. Apa yang membuatnya curiga? Jika mereka punya sesuatu untuk dilakukan, maka pasti ada sesuatu. Pasti ada alasan mengapa mereka tidak membawanya. Jika itu masalahnya, Wang Chen sebaiknya langsung menuju ke Hongsu. Mem, orang-orang dari sekolah Xin Chen akan menghubungimu ketika waktunya tiba. Yao Wang Men, kita akan menghancurkan mereka. Target kami bukan hanya Yao Wang Men. Lin Zhan mendengus. Wang Chen tercengang saat mendengar kata-kata Lin Zhan. Lalu, dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Bukan hanya Yao Wang Men, tapi juga tampaknya setelah kembalinya sekolah Xin Chen, akan terjadi pertumpahan darah. Setelah menjelaskan kepada Wang Chen, Lin Zhan dan Ling Yu segera meninggalkan tempat itu, merobek ruang dan pergi. Melihat ini, mata Yosin Yan berkilat keheranan. Merobek ruang. Saat ini, Yosin Yan terkejut. Dia akhirnya mengetahui kekuatan kedua orang ini. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah melangkah ke dunia itu. Di keluarga Ryu, hanya leluhur tertinggi yang bisa melakukan ini. Keluarga Wang dan dua leluhur sekolah Xin Chen. Ini benar-benar sangat kuat. Ayo pergi. Ayo pergi ke Hongsu. Sementara Yosin Yan menghela nafas dengan emosi, Wang Chen berbicara. Melihat Yosin Yan, dia berkata perlahan. Begitu suaranya turun, mereka berdua dengan cepat menuju ke titik teleportasi terdekat. Di saat yang sama, tentu saja ada Kuang Ren. Namun, Kuang Ren saat ini tidak dapat berhenti berbicara. Kekaguman Kuang Ren atas prestasi Wang Chen mengalahkan Yen Seng Yue bagaikan sungai yang bergelombang. Saat Wang Chen dan yang lainnya menginjakan kaki di jalan menuju prefektur Hong, di sisi lain. Di kota Azure Dragon, di bawah langit malam, di halaman keluarga Ryu, Yen Seng Yue berdiri dengan tegas di depan Wu Chang Hao. Wajahnya dipenuhi kegilaan dan kebencian. Sudahkah kamu memutuskan? Melihat Yen Seng Yue di depannya, Wu Chang Hao mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Ada nada simpati dan kekhawatiran dalam suaranya. 1149. Saya sudah memutuskan. Menghadapi ekspresi serius Wu Chang Hao, ekspresi Yen Seng Yue sedikit berubah. Saat berikutnya, dia mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. Ceng R. Melihat ekspresi tekat Yen Seng Yue, ekspresi Wu Chang Hao menjadi berat dan kesepian. Dia menghela nafas dan berkata, Wang Chen, bajingan kecil itu. Ayahmu pasti akan membunuhnya. Mengapa Anda harus melakukan ini? Begitu Anda melangkah di jalan itu, tidak ada jalan untuk kembali. Wu Chang Hao berkata dengan getir. Ceng R., ayahmu. Jika orang luar mendengar dua kata ini, mereka pasti akan terkejut. Yen Seng Yue sebenarnya adalah putra Wu Chang Hao, dan itu adalah putra kandungnya. Ini jelas merupakan berita yang tidak diketahui siapapun. Benar, Yen Seng Yue adalah putra Wu Chang Hao. 20 tahun yang lalu, Wu Chang Hao bertemu ibu Yen Seng Yue ketika dia sedang bepergian. Keduanya jatuh cinta dan melahirkan Yen Seng Yue. Yen Seng Yue mengikuti nama belakang ibunya. Kemudian, setahun kemudian, ketika Yen Seng Yue baru saja lahir, Wu Chang Hao kembali ke sekte tersebut dan mengambil alih posisi Master Sekte Clear Flow Pavilion. Namun, karena istri Wu Chang Hao adalah putri seorang leluhur tua di Clear Flow Pavilion, dia tidak membawa Yen Seng Yue kembali ke Clear Flow Pavilion karena statusnya sendiri dan alasan lainnya. Kemudian, beberapa tahun kemudian, setelah statusnya stabil, Wu Chang Hao menemukan kesempatan untuk membawa putra satu-satunya, Yen Seng Yue, kembali ke Clear Flow Pavilion. Meskipun bakat Yen Seng Yue sangat biasa pada saat itu dan Clear Flow Pavilion tidak menginginkannya, dengan adanya Wu Chang Hao, siapa yang bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa tahun, Wu Chang Hao menghabiskan banyak usaha dan akhirnya menemukan buah langit dan bumi, buah kebijaksanaan. Ini adalah sesuatu yang jarang terlihat selama ribuan tahun. Untuk item ini, Clear Flow Pavilion telah kehilangan entah berapa banyak, dan Wu Chang Hao hampir kehilangan nyawanya. Namun, dia akhirnya mendapatkan buah ini. Buah kebijaksanaan adalah harta karun yang hanya bisa diseduh setelah puluhan ribu tahun. Bisa dikatakan akan sulit menemukan yang kedua di seluruh benua. Satu buah kebijaksanaan dapat membantu seseorang membersihkan tendon dan meridiannya, membangkitkan kecerdasannya, dan meningkatkan bakat bawaannya. Wu Chang Hao dengan murah hati memberikan buah ini kepada Yen Seng Yue. Hal ini menyebabkan Yen Cheng Yue menjadi dewasa secara perlahan, dan kekuatannya meningkat pesat. Semua ini berkat Wu Chang Hao. Setelah Yen Seng Yue mengonsumsi buah kebijaksanaan, bakatnya meroket. Dalam keadaan seperti itu, Wu Chang Hao langsung menerimanya sebagai murid pribadi dan menjadikannya kandidat Master Sekte Clear Flow Pavilion berikutnya. Apalagi identitas penerusnya sudah diputuskan. Semua ini dilakukan oleh Wu Chang Hao. Yen Seng Yue mewarisi banyak harapan dan harapan Wu Chang Hao. Namun kini, Yen Seng Yue dikalahkan oleh Wang Chen. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Yang membuatnya semakin sulit untuk menerimanya adalah setelah Yen Seng Yue gagal, dia memilih jalan itu. Begitu dia melangkah di jalan itu, dia tidak akan pernah kembali, dan dia tidak akan pernah berhenti sampai dia mati. Jika dia benar-benar melangkah di jalan itu, Yen Seng Yue pasti tidak akan menjadi manusia atau hantu. Meskipun kekuatannya akan meroket dan dia akan menjadi sangat kuat, apakah itu sepadan? Dia adalah orang yang akan menjadi Master Sekte berikutnya, dan dia akan meneruskan garis keluarga. Ekspresi Wu Chang Hao sangat suram ketika dia memikirkan hal ini. Tidak, ayah, aku tidak butuh bantuanmu, dan aku juga tidak butuh bantuan Clear Flow Pavilion. Baru-baru ini, Wang Chen mempermalukan saya. Dia membuatku kehilangan seluruh wajahku. Bagaimana saya akan membangun diri saya di masa depan? Bagaimana saya akan mengambil alih? Saya akan mengandalkan diri saya sendiri untuk mengalahkannya, dan memberitahu semua orang bahwa saya yang terkuat. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Yan Seng Yue berkata dengan nada yang kejam dan berbisa. Pada saat ini, dia seperti binatang yang mengamuk, gila. Haus darah. Posisi Master Sekte tidak bisa diberikan kepada orang luar. Ini milik keluarga Wu, dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Huff, setelah aku mengalahkan Wang Chen, aku akan merebut kembali Yosin Yan. Aku akan membiarkan perempuan jalang itu mengetahui konsekuensi dari mengkhianatiku. Saya akan memaksanya untuk melahirkan putra saya, dan membiarkan putra saya menjadi Master Sekte berikutnya. Dengan ekspresi gila, Yan Seng Yue meraung. Mendengar kata-kata Yan Seng Yue, merasakan kebencian yang kuat dan niat membunuh, bahkan Wu Chang Hao merasakan sedikit kedinginan. Memikirkan Yosin Yan, kilatan dingin melintas di matanya. Wanita terkutuk itu. Jika bukan karena kekuatan keluarga Ryu, mengapa Clearstream Pavilion melamar berkali-kali, dan bahkan rela membiarkan Yan Seng Yue menikah dengan keluarga mereka. Untuk mengambil keputusan, Wu Chang Hao telah mengatasi banyak kesulitan. Faktanya, dia bahkan secara pribadi telah membunuh dua tetua di Clearstream Pavilion yang bertekad untuk menentangnya. Dan seorang leluhur tua juga terbunuh. Upaya tersebut telah membuahkan hasil saat ini. Jika bukan karena kesediaan Yosin Yan, bagaimana Wang Chen bisa membawanya pergi? Semua karena wanita jalang sialan itu. Keluarga Liu, aku akan memastikan untuk menyelesaikan masalah ini juga. Huff. Di saat yang sama, Yan Seng Yue mendengus dingin. Jelas sekali, dia juga membenci keluarga Ryu. Keluarga Ryu, Huff. Jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen berhasil? Liu Qinghe terkutuk itu, beraninya dia memperlakukan kita seperti ini. Masalah ini belum selesai. Namun, Cheng Er, kita tidak boleh cemas sekarang. Saat ini, kejayaan keluarga Ryu tidak terbatas, dan mereka sangat kuat. Nenek moyang mereka bahkan lebih mengintimidasi. Kita tidak bisa mengambil tindakan melawan keluarga Ryu saat ini. Kita harus mengambil langkah demi langkah. Wu Chang Hao merenung sejenak, dan dengan cepat menambahkan. Aku tahu, selama saya melangkah ke jalan itu, saya pasti akan membunuh Wang Chen setelah beberapa bulan. Setelah beberapa tahun, jalur saya itu pasti akan sempurna. Pada saat itu, siapa yang bisa menghentikan saya? Wang Chen, keluarga Ryu, semuanya harus mati. Yan Seng Yue berkata dengan kejam. Baiklah, Cheng Er, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi, kami akan kembali ke sekte besok. Setelah sebulan, materi akan dikumpulkan. Saat itu, Anda bisa mulai. Karena Yan Seng Yue telah membuat keputusan, keputusan itu tidak dapat diubah. Terlebih lagi, setelah memikirkan jalan keluar, Wu Chang Hao tidak keberatan lagi, dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Yan Seng Yue berkata dengan suara yang dalam. Pada saat itu, aku bahkan tidak akan membiarkan wanita itu pergi. Kebencian yang mendalam muncul di mata Yan Seng Yue saat dia berkata. Mendengar perkataan Yan Seng Yue, wajah Wu Chang Hao menjadi gelap sejenak, dan kemudian, kebencian muncul di matanya. Huff, mari kita simpan dia untuk saat ini. Setelah bertahun-tahun, saya tidak mengambil tindakan apapun, karena ayah lelaki tua itu benar-benar menjadi leluhur agung tertinggi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya dengan telapak tangan. Saat itu, jika dia tidak menyelidiki keberadaan ibumu dan membunuhnya, bagaimana aku bisa menahan rasa sakit selama bertahun-tahun, dan bagaimana kamu bisa menahan kesepian selama bertahun-tahun? Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Leluhur agung-agung, Huff, saya akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Cheng, R, jangan khawatir tentang masalah ini. Memikirkan istrinya saat ini, wajah Wu Chang Hao penuh kebencian. Wanita yang paling ia cintai dibunuh oleh wanita keji. Namun, karena ketakutannya terhadap kekuatan dan status ayahnya, Wu Chang Hao tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, karena Yan Seng Yui telah memilih untuk melangkah ke jalan itu, maka di masa depan, ketika jalan itu sempurna, tidak perlu takut pada leluhur agung-agung manapun. Pada saat itu, kematian wanita itu. Baiklah ayah, aku pasti akan mencapai ketinggian itu secepat mungkin. Yan Seng Yui berkata dengan suara yang dalam. Wang Chen, kematianmu tidak lama lagi. Dalam hatinya, diam-diam Yan Seng Yui berpikir. Pada saat ini, sebuah konspirasi, sebuah krisis, sedang mendekati Wang Chen. Dalam beberapa hari berikutnya, benua Tiansuan menjadi sangat ramai. Wang Chen menculik pengantin wanita, Yosin Yan memutuskan pertunangan dan pergi bersama Wang Chen, leluhur tua keluarga Wang dan leluhur tua sekolah Sing Chen menunjukkan kehebatan mereka pada hari pertunangan keluarga Ryu di pavilion King Liu. Pavilion King Liu kehilangan segalanya wajahnya, dan Yan Seng Yui dikalahkan. Berita besar ini menyebar, menyebabkan seluruh benua Tiansuan menjadi hiru pikuk. Wang Chen menculik pengantin wanita. Dan itu terjadi pada keluarga Ryu. Berita ini cukup membuat orang menjadi gila. Banyak orang tahu tentang hubungan antara Yosin Yan dan Wang Chen, tapi mereka tidak menyangka dia begitu gila. Yang lebih mengejutkan lagi adalah leluhur tua keluarga Wang dan leluhur tua sekolah Sing Chen lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka sebenarnya mengalahkan keluarga Ryu dan pavilion King Liu. Yan Seng Yui juga dikalahkan. Siapakah Yan Seng Yui? Dia adalah generasi muda nomor satu yang diakui publik di benua Tiansuan yang berusia di bawah 30 tahun. Dia adalah penerus masa depan pavilion King Liu. Tapi, dia dikalahkan oleh Wang Chen. Seberapa kuat Wang Chen? Artis bela diri suci peringkat kedua. Dia benar-benar maju lagi. Dia benar-benar membawa Yosin Yan menjauh dari keluarga Ryu. Dia berhasil. Berita ini menyebabkan seluruh benua Tiansuan kehilangan ketenangannya. Wang Chen ini menentang langit. Tentu saja, setelah heboh tersebut, ada berita lain yang membuat heboh dua hari ini. Itu adalah pertarungan antara keluarga Wang, Sekolah Sing Chen dan Yao Wang Men. Ketika turnamen sekte dan turnamen klan berakhir, Sekolah Sing Chen dan keluarga Wang menyatakan perang terhadap Yao Wang Men. Dalam 15 hari, mereka akan memusnahkan Yao Wang Men. Dan sekarang, waktunya sudah dekat. Besok, besok akan menjadi hari pertarungan. Dan tersiar kabar bahwa Sekolah Sing Chen dan keluarga Wang secara terbuka membawa orang-orang mereka ke Provinsi Hong dan mendekati Yao Wang Men. Apakah pertempuran ini benar-benar akan terjadi? Untuk sesaat, benua Tiansuan berada dalam kekacauan. Berita tentang pertarungan kedua belah pihak terus berdatangan. Misalnya ahli mana yang telah mencapai Yao Wang Men dan siap membantu Yao Wang Men. Kekuatan mana yang awalnya ingin membantu Yao Wang Men menyatakan netral dan tidak membantu Yao Wang Men, takut keluarga Wang dan leluhur Sekolah Sing Chen akan membalas dendam pada mereka. Berita seperti ini kini menjadi topik utama. Dan di bawah berita yang luar biasa ini, Wang Chen dan anak buahnya telah tiba di Provinsi Hong sehari sebelumnya, di kota Swan He, yang berjarak 100 mil dari Yao Wang Men. Sekarang, kota Swan He sudah penuh sesak. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Hal ini membuat kota Swan He menjadi semarak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, ia sangat gugup. Pertarungan antara keluarga Wang dan Yao Wang Men di Sekolah Sing Chen sekarang hampir pecah. 1150 Saat benua langit yang mendalam sedang gempar, Wang Chen sudah bertemu dengan tim ketua Chen. Keluarga Wang dan Sekolah Sing Chen telah berkumpul di kota Swan He. Kedatangan Wang Chen tidak diragukan lagi meningkatkan moral Sekolah Sing Chen dan keluarga Wang. Wang Chen sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik. Hal ini sudah diakui secara publik. Apalagi setelah mengalahkan Yen Seng Yue, reputasi Wang Chen pun meroket. Bukankah kedatangan Wang Chen saat ini merupakan dorongan terbesar? Selanjutnya, Wang Chen membawa Yosin Yan bersamanya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik super lainnya. Hasilnya, kekuatan Sekolah Sing Chen dan keluarga Wang meningkat pesat. Yang mengejutkan Wang Chen adalah dia juga melihat beberapa orang yang tidak terduga. Swan Ye dari keluarga Swan Ming telah tiba sekali lagi. Ada juga Bai Ling dari keluarga Bai. Setelah memimpin Wang Chen dan yang lainnya ke kota Azure Dragon, Wang Chen dan yang lainnya untuk sementara menetap di kediaman keluarga Lei. Sebelum menuju keluarga Ryu, Bai Ling telah meninggalkan kota Azure Dragon dan King Zu karena ada beberapa urusan yang harus dia selesaikan. Sekarang, dia benar-benar muncul di sini, yang mengejutkan Wang Chen. Kedua orang ini muncul di sini. Mungkinkah mereka? Wang Chen bahkan melihat Zui dari keluarga Su. Kemunculan ketiga orang ini sejenak membuat Wang Chen de bingung. Sementara Wang Chen menatap mereka bertiga dengan tatapan aneh di matanya, mereka bertiga juga menatap Wang Chen dengan ekspresi rumit. Wang Chen sebenarnya telah mengalahkan Yen Seng Yue. Ini benar-benar di luar dugaan. Bai Ling, Su Wan Ye, dan Zui terlalu akrab dengan kekuatan Yen Seng Yue. Bahkan orang seperti itu dikalahkan oleh Wang Chen. Seberapa kuatkah Wang Chen? Haha, tetua Wang, kamu akhirnya sampai di sini. Namun, Su Yuan dan yang lainnya sangat senang melihat Wang Chen. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah membuat sekolah Sing Chen terkenal. Kali ini, kemenangan Wang Chen atas Yen Seng Yue telah meningkatkan reputasi sekolah Sing Chen dengan pesat. Wang Chen telah lama ditunjuk sebagai pemimpin masa depan sekolah Sing Chen. Semakin kuat dia, sekolah Sing Chen akan semakin bahagia. Sekarang, mereka akan memulai perang dengan Yao Wang Men. Kedatangan Wang Chen saat ini sangat membantu sekolah Sing Chen. Bukan hanya dari segi kekuatan, tapi juga dari segi moral. Hmm, bagus. Kamu berada di sini pada waktu yang tepat. Mari kita berdiskusi tentang Yao Wang Men. Setelah berbahasa-basi, Su Yuan berbicara dengan Wang Chen. Lalu, dia menarik Wang Chen ke Aola Utama Mansion. Para Yao Wang Men semuanya telah kembali. Wan Jia dan beberapa keluarga afiliasi Wan Jia telah membawa orang-orang mereka ke Yao Wang Men. Kali ini, Wan Jia telah berusaha keras. Dua seniman bela diri suci memimpin tim, dan ada lebih dari 15 seniman bela diri sekte. Selain itu, beberapa pembangkit tenaga listrik yang memiliki hubungan dekat dengan Yao Wang Men juga datang ke Yao Wang Men. Sekarang, para Yao Wang Men, di antara mereka, ada dua seniman bela diri suci. Setelah tiba di Aola Utama, Su Yuan langsung ke pokok permasalahan dan memperkenalkan situasi Yao Wang Men saat ini. Ada berapa orang kuat di sana. Mendengar perkataan Su Yuan, mata Wang Chen langsung menyipit. Tampaknya kekuatan dari sekolah kedokteran raja tidaklah kecil. Berdasarkan ini, kekuatan Yao Wang Men seharusnya sangat kuat sekarang, bukan? Tidak mengherankan jika mereka dapat menduduki peringkat lima sekte teratas di Provinsi Hong. Mereka tidak hanya mengandalkan bantuan keluarga San. Jejaring sosial mereka juga sangat besar. Ada juga Wan Jia. Seperti yang diduga, mereka telah datang. Wan Jia ini sepertinya tahu bahwa jika keluarga Wang dan sekolah Singchen menyingkirkan Yao Wang Men, kemungkinan besar mereka akan menjadi target berikutnya, bukan? Saat ini, mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Terlebih lagi, seberapa dalam kebencian antara mereka dan keluarga Wang. Kali ini, harta Dharma Warisan Wan Jia, cermin emas, dijarah lagi oleh Wang Chen. Hal ini menyebabkan seluruh klan Wan kehilangan muka. Kemarahan mereka melonjak ke langit. Kedatangan mereka kali ini tidak terlalu mengejutkan Wang Chen. Faktanya, jika mereka tidak datang, Wang Chen akan sangat curiga. Untung saja mereka datang. Ada beberapa hal yang bisa diselesaikan pada saat bersamaan. Para Yao Wang Men, ada tiga leluhur lainnya, semuanya adalah orang suci bela diri. Salah satu leluhur agung, jika saya tidak salah, seharusnya telah mencapai puncak tingkat orang suci bela diri. Selain itu, pemimpin sekte mereka juga telah mencapai level martial saint, sehingga Yao Wang Men memiliki empat martial saint. Belum lagi dua saint martial artis yang dikirim oleh Wan Klan dan dua saint martial artis asing. Dengan cara ini, jumlah martial saint yang dimiliki Yao Wang Men kini mencapai delapan. Selain itu, jumlah martial saint di Yao Wang Men diperkirakan lebih dari lima puluh, hampir seratus. Ada ratusan artis bela diri kekaisaran. Raja seniman bela diri, seniman bela diri yang mulia. Dan lebih dari seribu. Su Yuan berkata setelah hening beberapa saat. Kemudian, dia menambahkan dengan ekspresi serius, ini hanya apa yang kami amati. Kekuatan mereka yang sebenarnya pasti melebihi angka ini. Pasti ada lebih dari delapan martial saint. Mungkin ada beberapa seniman bela diri kuat yang bersembunyi. Terutama keluarga San. Hingga saat ini, sepertinya belum ada tanda-tanda keluarga San. Tapi keluarga San, pasti tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Terutama kali ini, ketika kamu menampilkan garis keturunan bela diri ilahi. Su Yuan berkata dengan suara rendah. Mendengar perkataan Su Yuan, Wang Chen mengerutkan kening. Keluarga San. Iya, keluarga San tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Terutama kali ini, ketika dia menampilkan garis keturunan bela diri suci. Berita ini pasti berdampak besar pada keluarga San, bukan? Sepanjang perjalanan, Wang Chen telah mendengar banyak rumor. Mereka mengatakan bahwa setelah keluarga San mengetahui bahwa Wang Chen memiliki garis darah bela diri ilahi, mereka sangat marah. Mereka tidak akan membiarkan garis darah bela diri suci bocor. Yang berarti mereka ingin menghancurkannya. Rumor ini bukannya tidak berdasar. Wang Chen adalah orang yang paling jelas tentang keterikatan antara dia dan keluarga San. Keluarga Yao Wangmen memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga San. Mereka hampir seperti sekte bawahan keluarga San. Bagaimana keluarga San bisa hanya duduk dan menonton? Jika kekuatan keluarga San terungkap, itu akan menjadi hal yang baik. Tapi mereka belum mendeteksi pergerakan keluarga San. Ini adalah hal yang paling mengkhawatirkan. Musuh dalam kegelapan selalu yang paling berbahaya. Bagaimana dengan kekuatan kita? Wang Chen bertanya dengan cemberut. Sekarang, termasuk kamu dan Yosin Yan, kita punya delapan marsial sein. Ada juga dua leluhur dan lebih dari 70 seniman bela diri. Perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Jika keluarga San tidak berusaha sekuat tenaga, kita tidak akan mendapat masalah. Jawab Su Yuan. Delapan orang suci bela diri. Wang Chen mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit keraguan. Tampaknya di sekolah Singchen, hanya ada dua penjaga dan tiga orang suci bela diri, Su Yuan. Bahkan jika dia dan Yosin Yan ditambahkan, itu hanya lima. Bagaimana dengan tiga tambahannya? Kenapa dia belum pernah mendengar tentang mereka? He hei, nak, apa menurutmu sejarah ribuan tahun sekolah Singchen sesederhana itu? Benar, kita hanya punya tiga marsial sein. Termasuk kamu dan Yosin Yan, itu hanya lima. Namun, apakah menurut anda sekte kita jatuh begitu mudah seribu tahun yang lalu? Ada beberapa kekuatan yang tidak anda ketahui. Ada kekuatan yang lebih misterius lagi yang bahkan aku tidak mengetahuinya. Hanya dua leluhur yang tahu tentang mereka. Saat dia berbicara, wajah Su Yuan penuh emosi. Ketiga marsial sein ini dibawa kembali oleh Lin San dan Ling Yu. Mereka adalah orang-orang dari Sun Moon Hall paling misterius dan rahasia yang didirikan oleh sekte bintang pada puncaknya. Ketika sekolah Singchen mencapai puncaknya, ia mendirikan Sun Moon Hall untuk memilih orang-orang paling menonjol dari sekte tersebut. Tidak ada yang tahu di mana orang-orang ini berada. Hanya Ling Yu yang tahu seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Ini karena Ling Yu adalah pemimpin sekte saat itu, dan kekuatan ini dikendalikan oleh Ling Yu demi keamanan. Itu hampir merupakan kekuatan yang ada di luar sekolah Singchen. Setelah kematian Ling Yu dan runtuhnya sekolah Singchen, kekuatan ini menghilang tanpa jejak. Semua orang mengira kekuatan ini telah musnah dan tamat. Namun, sekarang Ling Yu telah kembali. Kekuatan yang sangat misterius ini sekali lagi menunjukkan tanda-tanda pergerakan setelah seribu tahun. Kali ini, tiga orang suci bela diri misterius datang dari kekuatan ini. Mereka juga merupakan kekuatan pertama yang dibawa Ling Yu bersamanya. Wang Chen kaget saat mendengar kata-kata Su Yuan. Sekolah Singchen memang kuat. Mereka telah meninggalkan fondasi yang kuat seribu tahun yang lalu. Dengan banyaknya martial saint, dapat dikatakan bahwa kekuatan sekolah Singchen telah meningkat pesat. Tampaknya Ling Yu pergi mencari kekuatan ini setelah kompetisi sekte dan keluarga berakhir. Atau mungkin Ling Yu memikirkan kesulitan hari ini seribu tahun yang lalu, jadi dia meninggalkan kekuatan ini. Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi ini. Ekspresi Wang Chen berubah serius ketika dia melihat ketiga pria parubaya yang tampak galak di luar aula. Mereka pastilah tiga orang suci bela diri. Aura mereka memang kuat. Yosin Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Su Yuan. Dia memandang ketiga pria parubaya itu dengan ekspresi rumit. Tampaknya orang-orang di benua Tian Suan telah meremehkan kekuatan sekolah Singchen. Dia tahu nama Sun Moon Hall. Dia telah melihatnya di beberapa informasi keluarganya. Ini adalah tempat paling misterius dan kuat di sekolah Singchen. Seribu tahun yang lalu, pemimpin sekte Ling Yu mendirikan sekolah Singchen. Kekuatan ini hanya muncul sekali. Saat itulah sekolah Singchen bertarung dengan Clear Stream Pavilion. Organisasi ini telah bergerak dan memaksa sekelompok praktisi Clear Stream Pavilion mundur. Setelah itu, kekuatan ini tidak pernah muncul lagi. Itu bahkan tidak muncul ketika sekolah Singchen menolak. Pada saat itu, pemimpin sekte sekolah Singchen Ling Yu telah terjatuh. Semua orang mengira kekuatan ini telah musnah bersama Ling Yu. Justru karena kekuatan dahsyat ini tidak ada. Saat itu, sekolah Singchen telah dihancurkan dan ditolak. Kalau tidak, sekolah Singchen tidak akan menolak begitu saja. Paling tidak, ia tidak akan terpaksa mundur ke perbatasan utara dan menghilang. Tapi sepertinya semua orang salah. Kekuatan ini selalu ada. Hanya saja tidak ada yang tahu di mana itu. Sekolah Singchen sepertinya sedang memainkan permainan catur yang besar. Sebuah permainan catur yang sangat, sangat besar. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Sekarang setelah Sun Moon Hall muncul, apa rencana sekolah Singchen? Yao Wang Men. Tidak, itu tidak mungkin. Yao Wang Men tidak akan membiarkan kekuatan yang telah disembunyikan selama seribu tahun ini muncul. Mungkinkah sekolah Singchen akan menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikannya? Mungkinkah sekolah Singchen mereka. Mungkinkah seorang dirinya. Mungkinkah sekolah kita kepada Widuk-Kilfirinc然后 Mungkinkah. Terima kasih.